Dalam satu kalimat, pedang itu terhunus, dan bahkan perikingyao tidak bisa menahan ekspresi ngeri di matanya saat ini. Tentu saja, dia tidak akan meragukan penilaian Ren Ying, tetapi dia tidak percaya bahwa seseorang berani memalsukan nama Kuil Tiandao. Dengan alis sedikit terangkat, Wu Chi berbisik pada dirinya sendiri, apakah kamu benar-benar tidak menghubungi Kaisar Dong Hua? Itu sungguh mudah. Kata-kata sebelumnya dibuat oleh Wu Chi, tapi sebenarnya itu semacam ujian. Mengambil nama Kaisar Dong Hua, Wu Chi secara alami tahu betapa berbahayanya jika dia terungkap. Namun, segalanya masih berkembang menjadi yang terbaik. Baik perikingyao maupun ratu surga tidak berpikir bahwa seseorang akan berani memalsukan nama Kuil Tiandao, jadi mereka tidak menemui Kaisar Dong Hua untuk memastikan keaslian masalah S-Asteriska ini. Ini berarti dia dapat memiliki waktu reaksi lebih banyak. Adapun perikingyao dan yang lainnya, Wu Chi tidak peduli sama sekali. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Kuil Tiandao? Ren Ying bertanya lagi dengan niat menghabisi di matanya. Tidak peduli siapa aku. Sambil mengangkat bahu, Wu Chi berkata dengan tenang, yang penting aku ingin membawanya pergi, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Dan menaruhnya di punggungnya, pedang besar itu tiba-tiba didapat. Saat pedang berada di tangannya, aura Wu Chi tiba-tiba berubah. Niat pedang yang tajam sepertinya menyerangnya dalam sekejap, membuatnya terengah-engah. Pada titik ini, Wu Chi tidak berniat berbicara omong kosong kepada mereka. Begitu dia menarik nafas, dia melambaikan tangannya dan menghabisi Ren Ying. Gila, Ren Ying mendengus dingin, dan niat menghabisi muncul di dalam hatinya. Identitas bisa disamarkan, tapi aura tidak bisa menipu orang lain. Wu Chi memang hanya memiliki kekuatan alam penguasa bintang, bukan penguasa surgawi. Namun dia adalah penguasa surgawi, dan di antara penguasa surgawi, dia adalah eksistensi teratas. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak percaya Wu Chi bisa menghentikannya. Pada saat ini, yang benar-benar dia khawatirkan adalah apakah pihak lain akan mendapat bantuan. Karena Anda berani mengambil nama Kuil Tao, saya khawatir orang yang paling mungkin adalah seseorang dari alam iblis. Jika ada raja iblis yang bersembunyi, maka segalanya akan menjadi lebih sulit rahasianya, dan bagaimana alam iblis mengetahuinya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi Ren Ying sama sekali tidak kejam. Saat dia mengangkat tangannya, pita itu berkibar, dan kekuatan bintang yang mendidih tiba-tiba berubah menjadi bayangan istana, tiba-tiba menghantam Wu Chi. Istana Abadi Yao Chi Sebagai yang pertama dari 12 wanita abadi di bawah tahta Ratu Surga, Ren Ying telah menerima warisan sebenarnya dari Ratu Surga. Dunia kecilnya sendiri disusun menurut Yao Chi dari Yao Chi. Ini pada dasarnya adalah menggunakan kekuatan dunia kecil untuk menghancurkannya tanpa memberi Wu Chi sedikitpun kesempatan untuk menunda. Orang kuat manapun di alam Star Lord tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk berjuang menghadapi gaya bertarung keras Ren Ying. Sayangnya, orang yang dihadapi Ren Ying sekarang adalah Wu Chi. Dalam sekejap, trate hijau tiba-tiba mekar. Wilayah bintang King Lian. Lebih tepatnya, itu adalah dunia kecil King Lian. Meskipun sekarang hanya prototipe, latar belakang Wu Chi begitu dalam sehingga meskipun hanya prototipe dunia kecil, itu cukup untuk dengan mudah memblokir kekuatan penghancur dunia kecil Ren Ying. Boom! Dalam tabrakan tanpa trik apapun, Wu Chi dan Ren Ying mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Hantu istana abadi King Lian dan Yao Chi hancur pada saat yang sama, dan pukulan ini seimbang. Namun, pedang di tangan Wu Chi tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu, pedang itu langsung retak, dan dalam beberapa tarikan napas, pedang itu berubah menjadi bola serbuk besi dan tersebar ke segala arah. Ini pasti pri Ren Ying, yang pertama dari 12 peri wanita di Yao Chi, dan dia memang pantas mendapatkannya. Wu Chi bertepuk tangan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan ringan. Pedang besi itu sendiri adalah sesuatu yang dia temukan secara acak untuk dipamerkan. Wu Chi tidak peduli jika pedang itu patah. Saat dia berbicara, dia memutar pergelangan tangannya sedikit dan diam-diam mengambil pedang ilahi bayangan Cheng Ying, dan auranya tubuh melejit lagi. Pedang King Lian Qi, apakah kamu Wu Chi? Peri King Yao tidak bisa mengenali Wu Chi sebelumnya, tapi sekarang pedang King Lian Qi keluar, dan Wu Chi bahkan mengeluarkan pedang bayangan, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Keluar! Wu Chi, dua kata ini langsung membuat ekspresi semua orang berubah. Wu Chi saat ini bukan lagi orang yang tidak dikenal seperti dulu. Belum lagi hubungannya dengan putri Chang Ning, kata-kata penguasa pedang Mei Shan sudah cukup untuk membuat siapapun berubah pikiran. Menarik napas dalam-dalam, Ren Ying juga memasang tatapan tegas di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, ternyata itu adalah master pedang Mei Shan, tidak heran dia begitu berani. Dijelaskan secara alami, jika ada orang di dunia ini yang berani memalsukan nama Kuil Tiandao, kemungkinan besar itu adalah Wu Chi. Selain itu, dia memiliki cukup alasan untuk melakukan hal seperti itu. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikan masalah Zhou Boyan, tidak mungkin menyembunyikannya dari Wu Chi. Di masa lalu, ketika dia hanya berada di alam bintang patah, Wu Chi berani membuat masalah di Yao Chi. Sekarang dia telah menjadi master pedang Mei Shan, dia secara alami memiliki keberanian untuk menculik Zhou Boyan darinya dan Peri King Yao. Karena Peri telah mengenaliku, dia seharusnya tahu tujuanku tidak berniat menyakiti siapapun. Selama Xiaoyan diizinkan pergi bersamaku, aku tidak akan menjadi musuh Yao Chi. Wu Chi mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan tenang. Aku khawatir Raja Pedang sedang bercanda. Mengirim nona Zhou ke Kuil Tiandao adalah perintah ratu. Jika Raja Pedang ingin menculik seseorang, mengapa tidak menjadi musuh Yao Chi Ku? Ren Ying berkata dengan suara yang dalam dan penuh pembunuhan niat di matanya, Tuan Pedang terkenal di seluruh dunia, tetapi Ren Ying tidak berbakat, tetapi dia ingin melihat keterampilan Tuan Pedang selain itu, Tuan Pedang ada di sini sendirian sekarang, saya khawatir itu terlalu berlebihan, kan? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku ingin mempertahankan Raja Pedang hari ini. Turun. Meskipun ada rumor bahwa Wu Chi mampu menghabisi Raja Iblis, rumor tersebut hanyalah rumor. Ren Ying sendiri adalah yang teratas di antara para Tianjun, dan sekarang dia memiliki periking Yao dan sekelompok Master Yao Chi di sekelilingnya, bagaimana dia bisa ditakuti oleh kata-kata Wu Chi. Sebaliknya, pada saat ini, Ren Ying merasakan niat menghabisi di dalam hatinya. Wu Chi memberontak ke alam Ibl dan diinginkan oleh surga. Sekarang jika Wu Chi bisa ditangkap atau dibunuh, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Belum lagi, berpura-pura menjadi kuil Tian Dao saja sudah cukup membuat Wu Chi mati ratusan kali. Menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, Wu Chi berkata dengan tenang, Wu tentu saja berani datang ke sini sendirian, jadi dia yakin akan pelariannya peri bersikeras untuk memblokirnya, dan aku. Aku khawatir bukan aku, tapi peri yang harus disalahkan, masalah bisa menjadi hal yang baik sejak awal. Sekarang dia tidak lagi berada di Yao Chi, Wu Chi benar-benar tidak peduli dengan sedikit orang yang menemani Yao Chi sekarang. Karena kamu ingin bertarung maka bertarunglah. Saat berbicara, ujung pedang terangkat sedikit, dan domain pedang Qinglian meluas. Wu Chi masih memimpin dan menyerang Ren Ying. Meskipun Ren Ying adalah yang pertama dari 12 wanita abadi di bawah ratus surga, nyatanya, dari segi kekuatan, dia hanya mirip dengan iberjubah hitam, dan bahkan lebih buruk dari iberjubah hitam yang menunjukkan wujud aslinya. Wu Chi mengatakan bahwa pada hari itu bahkan aliansi antara raja iberjubah hitam dan yang lainnya hancur. Di bawah trate hijau yang mekar, niat pedang menembus serangan itu, dan sebelum ada yang datang, momentum yang tak terhentikan sudah terungkap. Saudari, izinkan saya membantu Anda. Peri Qingyao baru saja melihat Wu Chi mengambil tindakan. Tentu saja, Peri Qingyao tahu bahwa Ren Ying sendiri tidak dapat melakukan apapun terhadap Wu Chi adalah bergabung untuk menjatuhkan Wu Chi terlebih dahulu. Hanya dengan begitu saya akan memenuhi syarat untuk membicarakan hal-hal lain. Dengan sekejap tubuhnya, pedang abadi Qingyao tiba-tiba muncul di tangannya, dan lampu hijau melesat di udara dan mengenai organ vital Wu Chi. Bahkan saat menghadapi dua orang yang bergabung, Wu Chi tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Bahkan ada sendewa sarkasme di sudut mulutnya, jika kamu ingin mempertahankanku, kalian berdua saja tidak cukup. Siapa lagi yang bisa melakukannya, mari kita semua berkumpul. Di bawah pedang Qinglianqi, bahkan ketika menghadapi dua ahli tingkat Tianjun, Wu Chi masih mengambil inisiatif, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengundang lebih banyak pertempuran sendirian, itu cukup menyentuh. Faktanya, saat ini, Wu Chi tidak perlu berbicara. Semua orang kuat di sekitar Yao Chi mengambil tindakan dan mengepung serta menghabisi Wu Chi. Selain Ren Ying dan Peri Qingyao, dua master Tianjun teratas, ada Lusinan Xingjun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada orang biasa-biasa saja yang dapat berpartisipasi. Jika tidak begitu kuat, Yao Chi tidak akan bisa membiarkan Zou Boyan meninggalkan Yao Chi. Formasi semacam ini hampir bisa dikatakan cukup untuk mengatasi serangan semua master di bawah Star Master. Anda harus tahu bahwa selain orang-orang seperti Yao Chi sendiri, ada master dari surga di mana-mana. Begitu terjadi kecelakaan, jika jimat surat dikirimkan, paling banyak dibutuhkan sebatang dupa untuk sampai, dan master dari surga akan tiba. Mereka bahkan tidak perlu mengalahkan Wu Chi, mereka hanya perlu menahannya lebih dari satu batang dupa, itu sudah cukup. Terlebih lagi, tidak ada yang percaya bahwa Wu Chi dapat bertahan hidup dikelilingi oleh begitu banyak tuan. Menonton pertempuran di lapangan, Zou Boyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Kakak senior, biarkan aku menghentikan mereka. Melihat Liu Yuyan yang berdiri di depannya, Zou Boyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Liu Yuyan menghela nafas pelan, adik perempuan Zou, kamu mengerti, aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Sekarang semua orang telah berpartisipasi dalam pengepungan Wu Chi, Liu Yuyan masih belum mengambil tindakan adalah untuk memastikan keselamatan Zou Boyan semaksimal mungkin dan mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja mustahil bagi Liu Yuyan untuk membiarkan Zou Boyan turun tangan. Melihat ekspresi cemas Zou Boyan sekarang, Liu Yuyan merasa sedikit tak tertahankan dan menghiburnya lagi, adik perempuan Zou, jangan khawatir, identitas Wu Chi berbeda. Guru tidak akan menghabisinya bahkan jika dia menginginkannya, dia hanya ingin dia makan. Ini hanya menyusahkan dengan Putri Chang Ning di sini, aku akan melindungi hidupnya. Putri Chang Ning membuat keributan besar di Yao Chi karena Wu Chi, dan bahkan keluarga Feng diusir juga masalah besar. Setelah kejadian ini, tentu saja tidak ada yang meragukan sikap Putri Chang Ning terhadap Wu Chi. Bahkan sekarang, ketika Ren Ying dan Peri Qing Yao mengambil tindakan lagi, mereka masih memiliki sedikit ketakutan di hati mereka. Apapun alasannya, begitu Wu Chi benar-benar terbunuh, siapa yang yakin Putri Chang Ning tidak akan campur tangan lagi. Betapapun masuk akalnya Anda, Dewa tidak akan bernalar dengan Anda sama sekali. Tentu saja, Liu Yuyan juga tahu di dalam hatinya bahwa begitu Wu Chi benar-benar jatuh ke tangan Yao Chi, dia harus melepaskan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Jika dia dituduh memalsukan nama Kuil Tiandao, bahkan Putri Chang Ning pun mungkin tidak bisa menyelamatkan Wu Chi. Namun, sekarang dia hanya bisa menghibur Zhou Boyan dengan cara ini. Namun, saat berikutnya, bahkan Liu Yuyan mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak pernah berpikir Wu Chi mungkin menang. Dilarang, kata Wu Chi dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit niat menghabisi yang mengerikan di matanya. Di sela-sela nafas, hukum terlarang tiba-tiba terungkap. Dalam lingkup yang dicakup oleh wilayah Bintang Qinglian, semua hukum dilarang oleh pedang. Satu pedang melanggar semua hukum. Peri Qingyao dan Ren Ying, yang berada di alam Raja Surgawi, hanya bisa menghadapinya. Hukum Dao Agung hanya melemah, tetapi bagi para master di alam Raja Bintang, semua hukum dilarang sepenuhnya. Begitu mereka terlibat dalam wilayah Bintang Qinglian, para master realm Star-Lord ini tidak akan lagi dapat menunjukkan kekuatan apapun, dan mereka hampir hanya dapat dibantai oleh orang lain. Artinya, Wu Chi tidak memiliki niat menghabisi di dalam hatinya, jika tidak, dalam beberapa nafas, para master Star-Lord Realm ini akan mati. Setidaknya Zhou Boyan telah benar-benar tinggal di Yao Chi selama bertahun-tahun. Mereka yang bisa datang untuk mengantarnya ke Kuil Tiantao pastilah sesama muridnya. Pasti ada perasaan antara orang-orang ini dan Zhou Boyan, meskipun mereka khawatir tentang Zhou Boyan, rasanya Wu Chi tidak mau menghabisi orang-orang ini kecuali benar-benar diperlukan. Tentu saja, nyatanya, begitu hukum terlarang keluar, para master realm Star-Lord ini segera diusir. Sekarang, satu-satunya orang yang benar-benar bertarung melawan Wu Chi di lapangan adalah Peri Qingyao, Ren Ying, dan dua penguasa alam Tianjun. Bagaimanapun, dunia kecil Wu Chi belum stabil. Menghadapi orang-orang kuat di tingkat Tianjun, efek dari hukum terlarang pada akhirnya terbatas. Dengan satu lawan dua, juga sulit untuk menang. Yang terpenting adalah Wu Chi tahu betul bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Yang pasti surat kesusahan Yao Chi sudah lama dikirim, dan sekarang ada banyak sekali guru dari surga yang datang bisa pergi. Mendengar hal ini, Wu Chi tiba-tiba merasakan niat menghabisi di dalam hatinya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Peri Qingyao, Peri Ren Ying, demi Xiaoyan, aku tidak ingin menghabisimu. Jika kamu begitu agresif lagi, jangan-jangan salahkan aku. Kamu sangat kejam. Kamu sangat tidak kompeten, mengapa kamu mencoba membingungkan orang sekarang? Dalam pertarungan sengit seperti itu, dia tidak mengira Wu Chi memiliki kartu truf untuk digunakan. Lagi pula, dia belum pernah melangkah ke alam Raja Iblis. Jika kamu bertarung sejauh ini, aku khawatir kamu telah mencapai batasmu, bukan? Keras kepala. Wu Chi tiba-tiba mengangkat alisnya dan berbicara dengan dingin. Saat berbicara, raungan naga tiba-tiba terdengar, dan di wilayah bintang Qinglian, naga hitam tiba-tiba naik ke langit dan langsung menangkap Peri Qingyao. Naga nether ini awalnya disempurnakan dengan bantuan naga nether kuno. Ia sangat kuat. Dalam lingkup wilayah bintang Qinglian, kekuatannya tidak kalah dengan penguasa surgawi tertinggi kekuatan Peri Qinglian, sama luar biasa. Yang terpenting bagi Wu Chi, melepaskan naga hitam hanyalah sebagai pengalir perhatian. Jurus menghabisi sebenarnya masih berupa pedang di tangannya. Saat Minglong muncul, sosok Wu Chi tiba-tiba menghilang. Kecilkan menjadi satu inci. Dalam sekejap mata, Wu Chi muncul tepat di belakang Ren Ying dan memaksakan dirinya dalam jarak tiga kaki dari tubuh Ren Ying. Tidak ada waktu tersisa bagi Ren Ying untuk bereaksi. Dalam sekejap, niat pedang yang menakutkan itu tiba-tiba meledak. Domain pedang tiga kaki. Di alam yang sama, begitu Wu Chi berada dalam jarak tiga kaki darinya, itu akan menjadi mimpi buruk tersendiri. Kekuatan ledakan ekstrim dalam jarak dekat jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Bahkan dengan kekuatan Raja Ibel Tulang Putih, dia tidak bisa menghentikan pertarungan jarak dekat Wu Chi. Dalam hal kemampuan bertahan, Raja Ibel Tulang Putih jauh lebih unggul dari Ren Ying sudah cukup. Mungkin bisa dihentikan. Ledakan Saat niat pedang meledak, dunia kecil Ren Ying tiba-tiba runtuh, dan hantu istana abadi Yao Chi hancur sebagai tanggapannya. Pedang ini tiba-tiba menembus tubuh Ren Ying, darah muncrat, dan ujung pedang menjadi merah dalam sekejap. Kalahkan dengan satu pedang, saya pikir Wu Chi masih lemah dalam keterampilan, tetapi saya tidak menyangka bahwa niat menghabisi Wu Chi benar-benar terangsang. Dengan kekuatan tingkat Tianjun, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memblokir pedang. Keluar Ujung pedang sedikit bergoyang, Wu Chi mendekat dan menyerang dengan telapak tangan, dengan keras menamparkan tubuh Ren Ying. Bahkan pada saat ini, Wu Chi tidak tega menghabisinya. Jika tidak, hanya dengan pedang ini, dia akan langsung memotong dunia kecil Ren Ying dan menghabisinya. Wu Chi melukai Ren Ying dengan pedang, dan Wu Chi bahkan tidak ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan menghabisi periking Yao lagi. Jika dia ingin membawa pergi Zhou Boyan, dia harus mengalahkan periking Yao dan Ren Ying sepenuhnya. Ren Ying dipukul dengan keras dengan pedang, tapi sekarang dia berbalik dan memukul bagian vital periking Yao dengan pedang. Sejenak, wajah periking Yao menjadi pucat. Di bawah kendali Ming Long, dia sudah mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Sekarang Wu Chi tiba-tiba kembali, dan dengan kerja sama Ming Long, dia tidak dapat menghentikannya. Sekarang Ren Ying masih terluka parah dan tidak dapat membantu. Para Star Lord yang tersisa ditekan oleh hukum terlarang dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Dalam keadaan seperti itu, periking Yao tidak memiliki ruang untuk berjuang. Yang lebih menakutkan lagi adalah pada saat ini, periking Yao samar-samar melihat sedikit niat menghabisi di mata Wu Chi. Sebelumnya, Wu Chi memiliki keraguan tentang Ren Ying, tetapi sekarang ketika pedangnya mengarah ke periking Yao, dia benar-benar memiliki niat menghabisi. Selama dia memikirkan apa yang dikatakan periking Yao, ketika Zhou Boyan melangkah ke alam dewa surgawi, ingatannya akan terbangun, yang mungkin menyebabkan kematian Zhou Boyan dan berubah menjadi orang lain, Wu Chi akan kesulitan mengendalikannya, niat menghabisi di dalam hatinya. Dengan pedang ini, Wu Chi benar-benar berniat menghabisi periking Yao. Namun, pada saat ini, cahaya bulan tiba-tiba terbit. Saat bulan memenuhi langit di antara napasnya, Liu Yu Yan akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan, dan berdiri di depan periking Yao sebelum Wu Chi mengambil tindakan. Sebagai ahli tingkat Tianjun terakhir di bidang ini, hanya Liu Yu Yan yang punya waktu untuk menyelamatkan periking Yao. Namun, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menghentikan pedang Wu Chi. Dia hanya mencoba menukar nyawanya sendiri dengan nyawa periking Yao. Bahkan ketika Liu Yu Yan mengambil tindakan, dia tidak pernah memikirkan apakah dia bisa memblokir Wu Chi. Dia hanya melihat bahwa periking Yao dalam bahaya, jadi dia memblokirnya terlepas dari keselamatannya sendiri. Bagi Liu Yu Yan, periking Yao adalah gurunya dan kerabat yang membesarkannya sendirian. Oleh karena itu, meskipun dia kini telah memasuki alam dewa surgawi, perasaannya tidak berubah sama sekali. Langit dipenuhi cahaya bulan, seperti pemandangan saat dia menyerang Wu Chi di Tianji. Namun, Wu Chi saat ini bukan lagi orang kecil yang bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Terate hijau bermekaran, dan cahaya bulan di seluruh langit runtuh dalam beberapa tarikan napas. Dimanapun mata tertuju, hanya trate hijau indah yang tersisa. Tidak, melihat King Lian hendak jatuh ke tubuh Liu Yu Yan, suara cemas Zhou Boyan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, sebagian besar niat menghabisi di hati Wu Chi tiba-tiba menghilang. Pedang itu berputar sedikit dan kemudian dipotong-potong. Ledakan, energi pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak, dan Liu Yu Yan serta periking Yao terlempar pada saat yang sama, menyemburkan seteguk darah, tetapi pedang ini sama sekali tidak melukai nyawa mereka. Naga hitam itu meraung di udara, sepertinya tidak mau melakukannya, tapi dia tidak menerkam sama sekali. Dengan sekejap, Wu Chi sudah mendarat di sebelah Zhou Boyan. Meskipun niat menghabisinya sangat kuat, ketika dia mendengar suara Zhou Boyan, Wu Chi merasa lembut di hatinya. Bagaimanapun, periking Yao adalah guru Zhou Boyan. Tidak peduli apa pikirannya, dia telah merawat Zhou Boyan dengan baik selama ini. Dengan temperamen Zhou Boyan, wajar jika dia memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Meski bagaimanapun juga, Zhou Boyan pada akhirnya akan selalu memilih sisinya, tapi bagaimana Wu Chi bisa rela membuatnya sedih dan menangis. Sambil memegang pedang di satu tangan, Wu Chi dengan lembut memegang tangan Zhou Boyan, dan kemudian matanya tertuju pada periking Yao lagi. Periking Yao, aku ingat kamu mengatakan di awal bahwa kamu tidak akan menyakiti Xiaoyan, tapi kamu serius melakukannya itu apakah kamu sudah sampai? Membangkitkan ingatan, ingatan siapa itu? Wu Chi masih memiliki niat menghabisi di matanya ketika dia menyebutkan ini. Pada saat ini, semua orang hanya bisa sedikit membeku. Murid Yao Chi yang mengikuti periking Yao untuk mengirim Zhou Boyan ke Kuil Tian Dao sebenarnya tidak tahu apa yang istimewa dari Zhou Boyan mau tak mau aku merasakan hal yang sama. Wu Chi, kamu tidak punya hak untuk memutuskan hidupnya, dia tidak pernah menjadi gadis yang sama yang kamu temui di dunia bawah. Menatap Wu Chi, periking Yao berkata dengan suara yang dalam, saya akui bahwa saya telah meremehkan dia di masa lalu. Kamu, tapi setidaknya kamu harus memberinya kesempatan untuk memilih lagi setelah Tianjun. Ketika ingatannya terbangun, dialah yang akan memutuskan apakah akan terus bersamamu. Bah, Wu Chi menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan nada menghina, saya masih mengatakan apa yang saya katakan, ketika ingatan itu terbangun, ingatan siapa yang terbangun. Setelah mencapai titik yang Anda sebut membangkitkan ingatan, apakah dia masih akan terbangun orang yang sama pada saat itu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menentukan hidupnya? Untuk sesaat, wajah Zhou Boyan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit pucat. Meskipun dia selalu tahu bahwa dia sepertinya memiliki rahasia, dia tidak pernah kupikir apa yang disebut rahasia ini ternyata adalah kenangan yang membangkitkan semangat. Seperti yang dikatakan Wu Chi, jika sebuah ingatan benar-benar terbangun, apakah ingatan akan kehidupannya saat ini yang akan mendominasi saat itu, atau yang disebut orang yang membangkitkan ingatan tersebut? Itu sendiri adalah hal yang paling menakutkan. Dia telah berada di Villa Jianying sejak dia lahir. Dia memiliki ingatan yang jelas dan tidak kehilangan ingatan apapun. Di kehidupan sebelumnya, jika ini benar, lalu siapa dia? Memegang tangan Zhou Boyan dengan kuat, Wu Chi melirik perikingyao dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, aku berkata, aku ingin membawanya pergi, kamu tidak bisa menghentikanku melihat wajah Xiao Yan, aku akan mengampunimu kali ini bahkan jika kamu tidak mati, semuanya sudah berakhir. Hubungan guru-murid antara kamu dan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Tapi jika kamu berani terus terlibat, jangan biarkan pedang di tangan Wu benar-benar menghabisimu. Wu Chi mendengus dingin, ada sedikit niat menghabisi yang dingin, dan dia segera menarik Zhou Boyan ke udara. Orang-orang yang tersisa di Yao Chi telah dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Wu Chi. Ren Ying dan perikingyao telah dikalahkan, jadi bagaimana mereka bisa berani mengejar lagi? Tuan, apakah yang dia katakan itu benar? Setelah membantu perikingyao berdiri, wajah Liu Yu Yan juga sedikit pucat dan dia bertanya dengan suara gemetar. Selama bertahun-tahun, dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhou Boyan. Kakak perempuan junior ini memiliki kepribadian yang lembut, tetapi juga memiliki sisi keras kepala dan galak. Zhou Boyan memiliki perasaan padanya, tetapi kenyataannya, setelah bertahun-tahun bersama, bagaimana mungkin dia tidak bersama Zhou Boyan? Sekarang dia tiba-tiba mendengar kata-kata mengerikan seperti kebangkitan ingatan keluar dari mulut Wu Chi, bagaimana mungkin dia tidak sedikit gemetar di dalam hatinya. Perlahan berdiri dari tanah, wajah perikingyao juga sedikit jelek. Menghadapi pertanyaan Liu Yu Yan, dia tidak menjawab sama sekali. Dia secara alami tahu bahwa begitu ingatannya terbangun, Zhou Boyan tidak lagi menjadi Zhou Boyan seperti sekarang ini, setidaknya, bukan hanya Zhou Boyan seperti sekarang. Tapi kebangkitan Zhou Boyan adalah kunci masa depan seluruh Yao Chi. Berdasarkan ini saja, dia tidak bisa melepaskannya. Baginya, emosi pribadi tidak akan pernah mengesampingkan kepentingan seluruh Yao Chi. Sejak hari pertama dia membawa Zhou Boyan kembali ke Yao Chi, dia telah menunggu hari ketika Zhou Boyan mendapatkan kembali ingatannya, tetapi semua ini dikacaukan oleh Wu Chi sendiri. Keheningan perikingyao tidak diragukan lagi adalah sebuah jawaban. Liu Yu Yan memandangi guru yang dikenalnya di depannya, tetapi tiba-tiba merasa sedikit aneh apakah ini masih guru yang dia kenal, guru yang selalu mencintai murid-murid ini. Kenapa? Tanda tanya-tanda tanya. Melihat perikingyao, Liu Yu Yan bertanya dengan keras kepala lagi. Tidak ada alasan. Mendengar pertanyaan Liu Yu Yan lagi, perikingyao menjawab dengan suara yang dalam, membangkitkan ingatan tidak berarti menghapus ingatan dia akan mengingat segalanya dalam hidup ini, dan dia secara alami akan mengingatmu dan aku juga. Dia akan mengingat Wu Chi. Pilihan terakhir tetap menjadi urusannya sendiri, mengerti. Penjelasan ini masih agak dibuat-buat. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Zhou Boyan setelah membangkitkan ingatannya tidak bisa menjadi Zhou Boyan saat ini. Dia mungkin masih memiliki kenangan akan kehidupan ini, tetapi orang yang menempati posisi dominan pasti bukanlah Zhou Boyan saat ini. Dari sudut pandang tertentu, bangun berarti menghabisi adik perempuan junior yang dia kenal. Ini sendiri merupakan hal yang sangat dingin. Oleh karena itu, Liu Yu Yan masih belum bisa menerima penjelasan ini. Tapi dia tidak bisa menyangkal tuannya, jadi dia hanya membungkuk diam-diam, perlahan terbang ke langit berbintang, dan terbang menuju kejauhan. Wu Chi lolos. Meskipun tuan dari surga tiba hampir separuh waktu dupa, itu masih terlambat. Bagi seseorang seperti Wu Chi, yang meninggalkan separuh waktu dupa, akan sangat sulit untuk menemukannya. Terlebih lagi, mereka yang datang dari pengadilan surgawi hanyalah ahli alam penguasa surgawi biasa. Bahkan Periking Yao dan Ren Ying gagal bersama-sama. Sebelumnya, saya hanya mendengar tentang bagaimana Wu Chi menghabisi Raja IBL di alam iblis, tapi bagaimanapun juga, saya tidak memiliki pemahaman intuitif. Namun kini, pertarungan tersebut kembali membuat nama Wu Chi bergema di seluruh dunia. Ren Ying dan Periking Yao, dua penguasa surgawi teratas, ditambah Liu Yuyan, total ada tiga penguasa surgawi, dan ada lusinan penguasa alam penguasa bintang di samping mereka. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, bahkan tidak ada cara untuk menghentikan Wu Chi, satu orang dan satu pedang. Jika Wu Chi tidak berbelas kasihan, Wu Chi akan menghabisi begitu banyak Master Yao Chi sendirian. Dengan kekuatan ini, siapa yang tidak takut? Titik-titik-titik. Berita bahwa Wu Chi secara paksa mengalahkan Tuan Yao Chi dan membawa pergi Zhou Boyan segera mengejutkan dunia. Yang terpenting adalah berita bahwa Wu Chi memalsukan nama Kuil Tiandao menyebar dengan cepat, dan laporan tersebut langsung sampai ke surga ke-33, dan bahkan dengan cepat menyebar ke Kuil Tiandao. Kaisar Dong Hua pergi ke Kuil Tiandao secara langsung dan bertemu dengan Dao Zhu lagi. Wu Chi memalsukan nama Kuil Tiandao dan juga memalsukan namanya, namun bagi Kaisar Dong Hua, alasan dia datang ke Kuil Tiandao bukan karena ini, melainkan karena Zhou Boyan. Tuan, saya ingin tahu, apa identitas Zhou Boyan ini? Dao Zhu yang bertanggung jawab atas jalan surga. Kaisar Dong Hua secara alami mengetahui bahwa rahasia Zhou Boyan tidak dapat disembunyikan dari Dao Zhu. Dao Zhu tidak pernah ikut campur dalam urusan Yao Chi. Bahkan dia tidak tahu Zhou Boyan itu spesial sama sekali sebelumnya, jika tidak, Wu Chi tidak akan memanfaatkannya. Wu Chi melarikan diri bersama Zhou Boyan, dan itu sendiri bukanlah masalah besar. Meski memalsukan nama Kuil Tiandao mungkin merupakan masalah besar bagi orang lain, namun bagi Kuil Tiandao, itu hanyalah masalah kecil. Namun rahasia Zhou Boyan tidak diragukan lagi sangat penting. Duduk, menunjuk kasur di tanah di depannya, kata Dao Zhu lembut. Iyan duduk di sebelahnya. Setelah Kaisar Dong Hua sedikit tenang, Dao Zhu perlahan berkata, kamu terburu-buru menemuiku, tetapi apakah kamu memperhatikan sesuatu? Kaisar Dong Hua, sebagai murid Dao Zhu, mengolah pedang tanggapan jalan surga terhadap jalan surga secara alami jauh melampaui tanggapan orang biasa. Itu sebabnya leluhur Dao menanyakan pertanyaan ini. Saya tidak tahu, tapi saya merasa tidak nyaman. Hukum surga adalah dasarnya. Meskipun Kaisar Dong Hua tidak mengetahui apa yang terjadi, hal ini dapat membuatnya merasa tidak nyaman. Karena sampai batas tertentu, jika dia merasa tidak tenang, berarti jalan surga sudah berubah lagi. Matanya tertuju pada batu Tiandao di depannya, dan Dao Zhu berkata dengan lembut, tenang dan lihat batu Tiandao lagi. Hatinya tiba-tiba bergetar, dan mata Kaisar Dong Hua tanpa sadar tertuju pada batu Tiandao. Namun, hanya dengan satu pandangan, Kaisar Dong Hua tiba-tiba mengubah ekspresinya. Retakan Samar tiba-tiba muncul di batu Tiandao yang awalnya terintegrasi. Meskipun retakan ini hanyalah bayangan dan bukan retakan nyata, retakan itu sendiri cukup mengejutkan. Di bawah hukum surga, ada siklus sebab dan akibat. Kemunculan bayangan retakan ini berarti sebab-akibat yang menyebabkan batu Tiandao retak telah muncul, namun belum menjadi fakta. Apakah karena Zhou Boyan itu? Kaisar Dong Hua bertanya dengan tidak percaya. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Orang-orang di Yao Chi serakah dan memaksanya meningkatkan kekuatannya untuk membalas. Inilah penyebabnya sekarang Wu Chi bermusuhan dengan Yao Chi dan membawanya pergi. Ini adalah sebab dan akibat. Tao itu sendiri adalah yang paling kompleks dan mendalam, dan Tao juga lah yang benar-benar dekat dengan siklus surga. Namun Kaisar Dong Hua masih belum begitu mengerti apa yang dimaksud Dausu. Kamu pernah melihat Wu Chi mengambil tindakan sebelumnya ketika kamu berada di alam iblis, jadi, apa pendapatmu tentang dia? Dausu tidak menjelaskan, tetapi menoleh ke Kaisar Dong Hua dan bertanya. Setelah merenung sejenak, Kaisar Dong Hua perlahan menjawab, bakat dalam ilmu pedang sungguh luar biasa, tapi bagaimanapun juga, itu masih kurang sedikit dasar. Titik-titik, sulit untuk menjadi master hebat dalam waktu singkat. Evaluasi itu adil, meskipun Wu Chi kini telah menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa, bagaimanapun juga potensi hanyalah potensi. Meskipun Wu Chi kini mampu menghabisi Raja Iblis, dia masih terlihat sangat kekanak-kanakan di hadapan keberadaan seperti Kaisar Dong Hua. Ini juga merupakan alasan mengapa Kaisar Dong Hua tidak dengan paksa membawa kembali Wu Chi. Meskipun Wu Chi mungkin adalah orang yang dipilih oleh surga, Kaisar Dong Hua sebenarnya tidak menganggap Wu Chi terlalu serius sebelumnya, namun dia hanya pergi menemui Wu Chi dengan tujuan untuk memotong sebagian karmanya. Tapi sekarang, dia jelas mendengar bau yang tidak biasa dari mulut Dao Su. Pedang paling ganas di zaman kuno telah lahir tapi bagaimanapun juga, jiwa pedang telah hilang. Tentu saja, akan sulit untuk mengembalikan kejayaannya dalam waktu singkat. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Dao Leluhur berkata dengan lembut, tapi sekarang, mereka telah mengirimkan jiwa pedang kepadanya. Di sekitarku, bahkan Kaisar Dong Hua tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia telah menebak-nebak sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa akar masalahnya ada di sini. Siapa sangka Zou Boyan akan menjadi jiwa yang hilang dari pedang paling ganas di zaman kuno? Dengan cara ini, mudah untuk memahami niat Yao Chi untuk menghidupkan kembali ingatan Zou Boyan. Yao Chi pada dasarnya ingin menghidupkan kembali jiwa pedang Zou Boyan, dan kemudian menggunakannya untuk menemukan pedang paling ganas di zaman kuno. Jika pedang paling ganas di zaman kuno dapat dikuasai di tangan Yao Chi, maka tidak peduli bagaimana jalan surga berubah, Yao Chi secara alami akan mampu menempati suatu tempat. Sayang sekali orang-orang di Yao Chi sama sekali tidak mengetahui bahwa pedang paling ganas di zaman dahulu ada di tangan Wu Chi. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa meskipun Zou Boyan membangkitkan jiwa pedang dari pedang paling ganas kuno yang diakui sebagai tuannya, dia tetap tidak dapat mengambil posisi dominan. Selama bertahun-tahun, ia terus mendesak Zou Boyan untuk meningkatkan kultifasinya dan mencoba menghidupkan kembali jiwa pedang, namun hal itu hanya mempercepat proses kebangkitan pedang paling ganas di zaman kuno. Apalagi dia menjadi musuh Wu Chi karena ini. Setelah jiwa pedang Zou Boyan bangkit kembali dan menyatu menjadi pedang paling ganas di zaman kuno, ia akan ditakdirkan untuk membentuk perseteruan mematikan dengan Wu Chi inilah sebab dan akibat. Hanya saja bahkan Kaisar Dong Hua, yang mempraktikan pedang surga, tidak mengetahui bahwa Zou Boyan adalah jiwa dari pedang paling ganas di zaman kuno. Seolah-olah dia telah membaca pikiran Kaisar Dong Hua, Dao Zu menghela nafas pelan, di masa lalu, Master Yao Chi pernah menjadi pendekar pedang pribadi Master Cheng Ying ada cara untuk merasakan jiwa pedang di Yao Chi. Apa yang mengejutkan? Setelah menjelaskan hal ini, Dao Zu terdiam dan menolak mengatakan apapun lagi. Sebab dan akibat telah dijelaskan dengan jelas, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah apa yang harus dipertimbangkan Kaisar Dong Hua. Dia tidak akan campur tangan dalam masalah seperti itu, dia juga tidak akan mengungkapkan posisinya, karena mengungkapkan posisinya itu sendiri adalah semacam intervensi. Keluar dari kuil Tian Dao, Kaisar Dong Hua juga sedikit ragu. Kejadian ini membuatnya agak pasif. Jika dibiarkan saja, Wu Chi telah memalsukan nama kuil Tian Dao dan namanya. Dengan statusnya saat ini, jika dia mengabaikannya, bukankah sama saja dengan memberitahu dunia bahwa kuil Tian Dao menyetujui perilaku Wu Chi. Bahkan membuat masyarakat ragu bahwa memang ada bayangan kuil Tian Dao di balik kejadian tersebut. Tapi jika dia ikut campur, apa yang harus dia lakukan pada Wu Chi? Begitu kekuatan didorong terlalu jauh, Wu Chi dan Zhou Boyan benar-benar dalam bahaya, dan itu mungkin memicu kebangkitan pedang paling ganas di zaman kuno sebelumnya. Bas media dipaksa menemui jalan buntu bersama Zhou Boyan, bukankah itu berarti Wu Chi terpaksa bergabung dengan pihak leluhur cara iblis. Adapun menghabisi Wu Chi Kaisar Dong Hua sendiri terjerat sebab dan akibat dengan Wu Chi, dan dia mengembangkan pedang surga. Mengambil tindakan secara paksa hanya akan menyebabkan keterikatan sebab dan akibat, dan kekuatan surga akan menjadi bumerang, dan tidak akan ada harapan untuk mengendalikan jalan surga. Kendala terbesar dalam mempraktikkan pedang surga adalah Anda harus mematuhi hukum surga. Titik, istana berubah, Ying Hui dan Tuan Ting Yu keduanya ada di sana, tetapi saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Meski pertunangan Putri Chang Ning dan Wu Chi telah resmi diakhiri, mereka sangat jelas tentang sikap Putri Chang Ning terhadap Wu Chi. Namun sayangnya, kali ini Wu Chi menyebabkan insiden besar, dan itu karena wanita lain siapa yang tahu bagaimana sikap Tuan ini nantinya. Terlebih lagi, kali ini segalanya menjadi terlalu besar. Hanya menjadi musuh Yao Chi, berpura-pura menjadi Kuil Tiandao, betapa beraninya ini. Begitu Kuil Tiandao memberikan sikapnya, siapa yang berani tidak menaatinya. Jika Putri Chang Ning benar-benar berani menyelamatkan Wu Chi meskipun ada tekanan dari Kuil Tiandao, apa dampaknya? Benar-benar pembuat onar. Sekarang, setiap kali mereka memikirkan Wu Chi, mereka berdua merasa pusing. Bagaimana mereka bisa begitu keras kepala terlibat dengan orang menyebalkan ini? Sebelum Putri Chang Ning dapat berbicara, seorang pelayan berlari masuk dan berkata dengan tergesa-gesa, Putri, Kaisar Dong Hua, tolong temui saya. Pada saat ini, Kaisar Dong Hua tiba-tiba berkunjung dan meminta langsung untuk menemui Putri Chang Ning. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Putri Chang Ning memerintahkan dengan suara yang dalam, tolong undang Kaisar Dong Hua untuk datang ke Aula Utama untuk menyajikan teh. Saya akan segera ke sini. Putri, apakah Anda sudah punya keputusan? Telah tiba, Tuan Ting Yu akhirnya tidak tahan. Zhu membuka mulutnya dan bertanya. Kamu harus memeriksa tujuannya terlebih dahulu. Putri Chang Ning mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang. Setelah itu, dia mengabaikan reaksi guru Yu Xing dan Ying Hui dan keluar dari ruangan. Titik-titik, duduk di kursi di Aula Utama, Kaisar Dong Hua minum teh dengan santai. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan tentu saja dia tidak bisa menebak maksud kunjungan pihak lain. Chang Ning telah bertemu dengan Kaisar. Putri Chang Ning berkata dengan tenang dengan ekspresi agak tenang. Saya sudah lama mendengar nama Putri Chang Ning, dan saya baru bertemu dengannya hari ini. Dia memang pantas mendapatkannya, kata Kaisar Dong Hua santai sambil tersenyum tipis. Meskipun mereka belum pernah bertarung satu sama lain, Kaisar Dong Hua juga merasa bahwa Putri Chang Ning sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa Putri Chang Ning sama terkenalnya dengan Yan Bei Chen, dan itu memang benar adanya. Kaisar telah mewarisi nenek moyang Tao, dan sekarang dia bertanggung jawab atas tradisi Tao. Dia memiliki status terhormat. Mengapa Anda datang ke Istana Chang Ning saya? Putri Chang Ning bertanya langsung tanpa bermaksud berputar-putar dengan Kaisar Dong Hua. Putri, mengapa Anda perlu mengajukan pertanyaan dengan sengaja? Kaisar Dong Hua berkata dengan wajar setelah sedikit melebih-lebihkan, sekarang sang putri bertanggung jawab atas dinasti. Semua urusan di surga berada di bawah tangan sang putri kali ini. Bagaimana sikap sang putri terhadap Wu Chi? Sebaiknya Anda jelaskan, ada. Hukum di surga. Dendam antara Wu Chi dan Yao Chi ada di antara dia dan Yao Chi. Itu tidak melanggar aturan surga putri Chang Ning mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, sebaliknya, saya mendengar bahwa dia pernah berpura-pura menjadi Kaisar. Saya harus bertanya kepada Kaisar bagaimana dia ingin menangani masalah ini. Sebenarnya, ini memang benar. Zhou Boyan adalah murid Yao Chi, dan Wu Chi menculiknya secara paksa adalah urusan Yao Chi. Selain itu, Wu Chi tidak membahayakan kehidupan orang-orang di Yao Chi dia. Jika Yao Chi tidak dapat menyelesaikannya sendiri, masalah tersebut harus dilaporkan ke pengadilan surgawi dan ditangani sesuai kebijaksanaannya. Sekarang Yao Chi belum melaporkannya, tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan surga. Apa yang dikatakan sang putri masuk akal? Kaisar Dong Hua mengangguk sedikit, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Wu Chi mengambil nama Kuil Tiandao kita, jadi tentu saja dia harus ditangani oleh Kuil Tiandao kita. Dalam hal ini, Dong Hua lah yang menggangguku, selamat tinggal. Saat dia berbicara, Kaisar Dong Hua segera berdiri, seolah dia tidak terkejut dengan ini, dan berbalik dan berjalan keluar. Hal ini membuat ekspresi putri Chang Ning sedikit kaku. Saat Kaisar Dong Hua hendak keluar dari aula, putri Chang Ning akhirnya berkata, Kaisar, mohon tetap di sini. Setelah mendengar kata-kata putri Chang Ning, Kaisar Dong Hua tidak bisa menahan senyum. Ini sendiri merupakan ujian baginya, dan menilai dari reaksi Xie Chang Ning, dia memang benar. Masalah wuqi secara alami tidak ada hubungannya dengan pengadilan surgawi, tetapi begitu Kuil Tiandao membuat keputusan, akan sulit untuk membatalkannya. Jika putri Chang Ning peduli dengan hidup atau mati wuqi, dia tidak akan membiarkannya keluar dari pintu ini. Tentu saja, jika putri Chang Ning benar-benar tidak menghentikannya, gilirannya akan mendapat masalah. Sayangnya, kini tampaknya putri Chang Ning benar-benar memedulikan wuqi seperti yang diharapkannya. Karena taruhannya benar, pada saat ini, Kaisar Dong Hua secara alami mengudara dan berkata dengan tenang, aku ingin tahu apa lagi yang harus dilakukan sang putri. Putri Chang Ning mengangkat alisnya sedikit, lalu berkata perlahan, karena Kaisar bisa datang ke istana Chang Ning saya, setelah memikirkannya, saya tidak ingin menyelidiki masalah ini. Dalam hal ini jika Kaisar memiliki syarat, Anda sebaiknya. Mengatakannya secara terus terang, Kaisar Dong Hua pintar, tapi putri Chang Ning tidak bodoh, jadi dia secara alami memahami arti kedatangan Kaisar Dong Hua ke sini. Sekarang Kaisar Dong Hua lebih unggul, bukan karena dia tidak secerdas Dong Hua, tapi karena dia lebih peduli pada hidup dan mati wuqi daripada Dong Hua. Karena Anda peduli, secara alami Anda akan terkendali. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Dengan beberapa kata sederhana, Kaisar Dong Hua memahami bahwa putri Chang Ning juga telah memahami pikirannya, jadi dia berhenti bertele-tele dan berkata langsung, keagungan Kuil Tiandao tidak dapat dinodai. Jika sang putri ingin melindunginya, tentu saja, saya harus membantunya memikul tanggung jawab ini. Wuqi tidak menunjukkan wajah aslinya dalam masalah ini, tetapi bertindak atas nama Raja Bintang Pedang Besi. Apakah Raja Bintang Pedang Besi benar-benar mengikuti perintah dari Kuil Tiandao? Lalu masuknya. Zhou Kuil Tiandao meminta maaf, dan masalah ini dengan sendirinya akan dibatalkan Raja Bintang Pedang Besi yang mengambil keputusan tanpa izin dan membajak murid-murid Yao Chi akan memiliki caranya sendiri untuk menghadapinya. Tidak perlu campur tangan jadi, Tuan Putri, apakah kamu mengerti? Tanda tanya. Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan Putri Chang Ning pun merasa sedikit terharu. Dengan kerja sama Kuil Tiandao, selama dia disalahkan karena mengambil nama Kuil Tiandao, dia secara alami dapat menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian pula, dia sekarang bertindak untuk pengadilan, tetapi lelucon seperti itu terjadi, yang tidak diragukan lagi merupakan pertanyaan tentang kemampuannya. Jika dia memikul tanggung jawab ini, dia pasti akan dihukum oleh Kaisar Surga, dan itu bahkan mungkin mempengaruhi warisannya di pengadilan surgawi. Bagi Putri Chang Ning, inilah harga yang harus dia bayar untuk melakukan kejahatan ini. Terlebih lagi, setelah kejahatan seperti itu diputuskan, pengadilan surgawi perlu mengirim orang untuk memburu Wu Chi, dan dia tentu saja harus menanggung konsekuensinya. Yao Chi tentu saja tidak akan mempercayai hal semacam ini, tapi untuk banyak hal, selama ada alasannya, itu sudah cukup, dan kebenaran itu tidak penting. Tentu saja Yao Chi tidak mudah diajak bicara, jadi kemarahan Yao Chi harus ditanggung olehnya. Dengan cara ini, Kaisar Dong Hua hanya berbicara dan dengan mudah melepaskan diri. Dia tidak terlibat dalam sebab dan akibat, tetapi seluruh tanggung jawab diserahkan kepada Putri Chang Ning. Ini tidak diragukan lagi sangat tidak masuk akal. Namun sayangnya, jika Putri Chang Ning ingin menyelamatkan Wu Chi, inilah satu-satunya cara. Jika tidak, begitu Kuil Tiandao terlibat kecuali Wu Chi dapat segera bersembunyi kembali ke alam iblis, tidak akan ada tempat baginya meskipun dunia ini besar. Putri Chang Ning lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya Kuil Tiandao. Baginya, ini adalah soal pilihan. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Putri Chang Ning secara alami memahami bahwa karena Kaisar Dong Hua telah menawarkan kondisi seperti itu, tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa mengubah sikap Kaisar Dong Hua. Tentu saja, dia juga bisa berjudi. Kaisar Dong Hua juga tidak ingin membiarkan Wu Chi mati, jadi meskipun dia menolak, Kaisar Dong Hua akan mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apakah dia berani bertaruh? Sesaat kemudian, Putri Chang Ning mengambil keputusan. Dia mengangkat alisnya. Sedikit dan berkata dengan tenang, dekrit itu akan dikeluarkan hari ini. Besok pagi saya akan pergi ke Kuil Tiandao secara langsung untuk meminta maaf kepada leluhur Tao. Mau tidak mau menatap Putri Chang Ning secara mendalam. Untuk dapat mengambil keputusan seperti itu dalam waktu sesingkat itu dan memilih untuk memikul tanggung jawab Wu Chi, jelas bahwa posisi Wu Chi di hati Putri Chang Ning jauh lebih penting dari yang dibayangkan. Baginya, ini mungkin juga bukan hal yang baik. Namun, sekarang kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mengangguk sedikit, Kaisar Dong Hua menghela nafas pelan, Wu Chi sungguh beruntung bisa disukai oleh sang putri dalam hal ini, Dong Hua mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berbicara, Kaisar Dong Hua berjalan keluar aula dan mengambil beberapa langkah. Sementara itu, dia menghilang tanpa jejak, seolah dia belum pernah muncul sebelumnya. Dalam banyak hal, menebak-nebak tidak akan berhasil. Sama seperti jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, Wu Chi tidak akan pernah mengerti bahwa energi Yao Chi begitu kuat. Mulai dari posisi di mana Wu Chi membawa Zou Boyan pergi, semua gerbang bintang di sekitarnya diblokir. Formasi teleportasi di atas setiap bintang juga dijaga oleh murid Yao Chi. Jika ada perlawanan, Basmi tanpa ampun. Tentu saja akan ada cedera yang tidak disengaja selama periode ini, tapi bagi Yao Chi, mereka tidak peduli sama sekali. Ratu surga secara pribadi mengeluarkan dekrit bahwa siapapun yang menghalangi pencarian Wu Chi oleh Yao Chi akan dianggap sebagai provokasi terhadap Yao Chi. Kekuatan seluruh Yao Chi tampaknya telah meledak sepenuhnya hanya dalam beberapa hari. Pencarian gila-gilaan di Yao Chi juga menggambarkan pentingnya Zou Boyan bagi Yao Chi. Hal ini memperjelas bahwa Zou Boyan harus ditemukan dengan cara apapun. Jika hanya ada Wu Chi, betapapun gilanya Yao Chi, mustahil menghentikannya. Jian Feng menunjukkan bahwa kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat Master Bintang mengambil tindakan, tidak akan ada orang yang dapat mengancamnya. Namun dengan adanya Zou Boyan di sini, Wu Chi pasti akan memiliki lebih banyak keraguan. Awalnya, Wu Chi berencana membawa Zou Boyan kembali ke alam ibl secepat mungkin, bagaimanapun kejamnya Yao Chi, dia tidak akan pernah bisa mengejar seseorang di alam iblis. Tapi kecepatan reaksi Yao Chi jauh di luar imajinasi Wu Chi, dan sebelum dia bisa pergi jauh, rute pelariannya terhalang. Di langit berbintang yang luas ini, mustahil untuk melintasi bidang bintang dan kembali ke alam ibl tanpa menggunakan susunan teleportasi dan gerbang bintang. Sebagai upaya terakhir, Wu Chi tidak punya pilihan selain membawa Zou Boyan dan mencari tempat tinggal acak di bintang-bintang. Dia menahan auranya, berpura-pura bahwa dia hanya memiliki kekuatan alam bintang patah, dan dengan jujur bersembunyi dan menunggu kesempatan. Namun, Wu Chi tahu betul bahwa krisis sebenarnya bukan datang dari Yao Chi, tetapi dari Kuil Tiandao. Jika Anda menyembunyikan keberadaan Anda, Anda mungkin dapat menyembunyikannya dari Yao Chi, tetapi tidak mungkin menyembunyikannya dari Kuil Tiandao. Kuil Tiandao bahkan tidak perlu mengirim seseorang secara pribadi untuk mengambil tindakan. Selama Kuil Tiandao menyimpulkan lokasinya dan mengungkapkannya kepada Yao Chi, itu sudah cukup untuk membuat Wu Chi berada dalam situasi putus asa. Namun, yang mengejutkan Wu Chi adalah skenario terburuk ini tidak pernah muncul. Beberapa hari kemudian, Wu Chi menerima kabar tersebut. Putri Chang Ning mengeluarkan dekrit, mengakui bahwa Lord Iron Sword Star dikirim ke Yao Chi atas perintahnya, tetapi mengambil alih dari Zhou Boyan dan memalsukan nama Kuil Tiandao kembali ke Kuil Tiandao. Karena alasan inilah Putri Chang Ning pergi ke Kuil Tiandao untuk meminta maaf. Kaisar Surga sangat marah dengan hal ini dan mengambil kekuasaan Putri Chang Ning untuk mengawasi istana. Dia menghukum Putri Chang Ning untuk mengurung dirinya di Istana Chang Ning, dan dia tidak diizinkan meninggalkan istana kecuali dia mematuhi keputusan tersebut. Pada saat yang sama, pengadilan surgawi sekali lagi mengeluarkan perintah untuk menangkap Raja Bintang Pedang Besi. Namun, dengan permintaan maaf Putri Chang Ning, Kuil Tiandao dengan mudah mengabaikan masalah tersebut dan berhenti ikut campur. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut, bahkan Wu Chi tidak bisa menahan diri untuk tetap diam untuk waktu yang lama. Ketika berita itu datang ke sini, mereka hanya mengatakan beberapa patah kata, namun kenyataannya, sangat bisa dibayangkan bahwa Putri Chang Ning mengambil tanggung jawab ini dan harga yang harus dia bayar jauh lebih mahal daripada apa yang tersebar di permukaan. Untuk menenangkan kemarahan Kuil Tiandao, dia mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab besar ini untuknya, tetapi dia bahkan tidak melihat wajahnya. Bagaimana mungkin Wu Chi tidak tergerak oleh persahabatan ini? Tahukah Anda, sekarang dia membobol Yao Chi, memalsukan nama Kuil Tiandao, dan menyebabkan masalah besar, semua karena Zhou Boyan. Sikap Putri Chang Ning pada awalnya sangat jelas, dia menolak Wu Chi berselingkuh dengan wanita lain, namun setelah kejadian itu terjadi, Putri Chang Ning tetap menyalahkannya tanpa ragu-ragu. Menarik nafas dalam-dalam, Wu Chi diam-diam kembali ke kamar, tetapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia bertekad untuk menghindari hal ini, namun dia malah membiarkan Putri Chang Ning menanggung kesalahannya. Bisa dibayangkan apakah itu alam Iblatau pengadilan surgawi, mereka tidak akan membiarkan diri mereka bersembunyi seperti ini. Meskipun dia siap mengambil risiko apapun, tapi bagaimana dengan yang lain? Kali ini, Zhou Boyan diculik secara paksa, menyebabkan Putri Chang Ning menyalahkan dirinya sendiri. Lain kali, ketika perang antara makhluk abadi dan Ibl dimulai, dia menolak untuk berpartisipasi, dan Istana Ibl sangat marah Istana Ibl untuk dirinya sendiri. Gai Jiuxiao selalu menganggap dirinya sebagai setengah keturunan. Jika Istana Ibl benar-benar marah, akankah Gai Jiuxiao memikul tanggung jawab yang harus ditanggungnya? Aku bisa saja mengatakan tidak kepada si Junying dalam kemarahanku, tapi bisakah masalah ini diselesaikan dengan kalimat sederhana seperti itu? Pada saat ini, Wu Chi merasa sangat pahit di hatinya. Beberapa hal hanya membuat orang menyadari betapa sulitnya hal itu ketika hal itu benar-benar terjadi. Untuk pertama kalinya, Wu Chi sepertinya menyadari bahwa kata tidak yang dia ucapkan kepada si Junying tampak begitu kekanak-kanakan saat ini. Ada apa? Tanda tanya-tanda tanya. Di dalam kamar, Zhou Boyan dengan jelas merasakan suasana hati Wu Chi yang tertekan saat ini, berjalan langsung ke arah Wu Chi, memeluk Wu Chi dan bertanya dengan prihatin. Menghadapi Zhou Boyan, Wu Chi tidak menyembunyikan apapun dan hanya mengatakan semua hal di dalam hatinya, termasuk perasaannya yang rumit terhadap Putri Chang Ning. Bersandar dengan lembut di pelukan Wu Chi, Zhou Boyan mengulurkan tangannya, seolah ingin menghaluskan simpul di alis Wu Chi. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan lembut, Wu Chi, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu di Villa Jianying? Wu Chi tidak menjawab, tapi dia secara alami mengingat setiap adegan tahun itu dengan jelas. Ujung jari menelusuri wajah Wu Chi, dan Zhou Boyan berkata dengan lembut, itulah saat ketika saya paling takut dan tidak berdaya saya ingin lebih dari sekali menghancurkan Villa Jianying bersama-sama. Tetapi pada saat itu, Anda tapi Anda muncul saat aku paling sedih dan tak berdaya, kamu tetap bersamaku dan tidak pernah meninggalkanku. Sejak kamu kembali dan muncul di hadapanku, aku berkata pada diriku sendiri, aku telah memilihmu, dan aku akan melakukannya memilihmu seumur hidupku. Kami mengatakan bahwa kami akan mati bersama dan hidup bersama. Jadi sejak saat itu, hidup kami telah terhubung. Tidak peduli kesulitan atau krisis apapun yang ada, saya akan melakukannya bawalah itu bersamamu. Menatap mata Wu Chi, Zhou Boyan berkata dengan lembut, apakah kamu masih ingat bahwa saya pernah berkata ada beberapa hal di dunia ini yang lebih penting daripada kehidupan? Tanda seru, saya tahu apa yang Anda khawatirkan tapi jangan lupa, hidup kita terhubung. Saya yakin Sister Ziyi dan Sister Su juga berpikir begitu tidak peduli hidup atau mati, tidak peduli hasilnya, tidak peduli apa, kami hanya mencoba yang terbaik. Karena kami tidak dapat melarikan diri, biarkan aku menghadapinya bersamamu, seperti yang kami lakukan di Villa Jianying tidak peduli hidup atau mati, kami akan menghadapi konsekuensinya bersama. Kami berbagi tanggung jawab. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi pahlawan yang tak kenal takut, dan kamu tidak pernah mengecewakan siapapun. Meski Wu Chi memang sangat genit dan memiliki banyak wanita, baginya Zou Boyan selalu sedikit berbeda. Ini bukan hanya karena Zou Boyan pertama kali bertemu dengannya, tetapi yang lebih penting, Zou Boyan selalu memahaminya dengan baik. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak penjelasan, seolah-olah dia bisa melihat isi hatinya secara sekilas. Jangan pernah pergi, jangan pernah menyerah, bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Memegang Zou Boyan dengan erat, Wu Chi merasa tersentuh di dalam hatinya. Dengan kata-kata Zou Boyan, tampaknya kabut yang membebani hati Wu Chi selama bertahun-tahun akhirnya hilang sepenuhnya. Jatuh cinta bukanlah sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang. Dia bersedia memberikan segalanya untuk Zou Boyan dan yang lainnya, begitu pula Zou Boyan dan yang lainnya bersedia menghadapi kesulitan apapun bersamanya, menanggung semua konsekuensinya, dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain, bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Jadi, apa yang perlu ditakutkan? Setiap orang mempunyai tanggung jawab. Tampaknya sangat mendominasi untuk mengatakan tidak kepada saya, tetapi kenyataannya, itu hanyalah mentalitas burung untah. Namun sekarang, saat Putri Chang Ning disalahkan atas kejahatan tersebut dan memberikan tekanan pada Wu Chi, Wu Chi tiba-tiba terbangun. Jika Anda tidak bisa menghilangkan semua emosi, Anda tidak bisa sendirian. Jadi, inilah tanggung jawab yang harus Anda tanggung. Jika Anda tidak ingin Putri Chang Ning atau orang lain terbebani oleh Anda, Anda harus mengambil inisiatif untuk berdiri dan memikul tanggung jawab ini di pundak Anda. Inilah yang harus dilakukan seorang pria. Titik-titik-titik Bintang Langit Si Junying memegang jimat surat di ujung jarinya, dan senyuman cerah muncul di sudut mulutnya. Surat Wu Chi sangat sederhana, hanya memberitahukan lokasinya. Selain itu, tidak ada konten lain, tetapi bagi si Junying, ini sudah cukup. Agar Wu Chi dapat memberitahukan lokasinya dan meminta bantuan saat ini, itu berarti Wu Chi telah mengambil keputusan. Sejak dia mendapat kabar bahwa Wu Chi mencegat dan menghabisi Tuan Yao Chi serta menculik Zhou Boyan, dia telah menunggu kabar dari Wu Chi, dan kini dia akhirnya tiba. Meskipun dia tidak menyangka Putri Chang Ning akan mengambil inisiatif untuk menyalahkan Wu Chi, ternyata efeknya sangat bagus. Sampai batas tertentu, dia harus berterima kasih kepada Yao Chi. Jika Yao Chi tidak begitu agresif, Wu Chi tidak akan menyadarinya secepat itu. Sangat disayangkan rasa terima kasih ini tidak dapat dibalas, karena mulai saat ini, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh Bebu Yutan Yao Chi. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dia mengambil satu langkah ke depan, dan saat berikutnya, si Junying menghilang di luar langit. Titik-titik-titik, Master Bintang dan Xing telah tiba secara pribadi. Ren Ying, atas nama Ratu, ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Bintang. Ren Ying membungkuk sedikit dan memberi hormat dengan hormat. Itu hanya masalah sepele. Dulu, aku bisa melangkah ke ranah Star Lord, dan aku harus berterima kasih kepada Ratu atas bantuannya. Selama informasi peri itu benar, aku akan melakukan yang terbaik. Pria parubaya dengan aura kutubuku, memegang kuas di tangannya, menjawab dengan santai. Putri Changning maju dengan paksa, membantu Wu Chi disalahkan, dan menyelesaikan insiden Kuil Tiandao, yang juga membuat marah Ratu Surga. Untuk menyerang dan menghabisi Wu Chi, kali ini dia langsung mengundang Dan Xing Star Master untuk keluar dan memburunya. Jika hanya ada Wu Chi, bahkan dengan kekuatan Dan Xing Star Master, dia mungkin tidak dapat menemukan Wu Chi, tetapi kekuatan Zhou Boyan jauh tertinggal Wu Chi dan Zhou Boyan kira-kira sama. Di bintang manapun, tidak sulit menemukan Zhou Boyan. Energi mengerikan dari Yao Chi akhirnya muncul sepenuhnya pada saat ini. Dengan kerja sama pengadilan surgawi, mereka akhirnya menangkap beberapa petunjuk yang tertinggal ketika Wu Chi dan Zhou Boyan melarikan diri, dan secara kasar mengunci lebih dari 10 bintang. Sekarang, Lord Dan Xing Star ingin menjelajahi lebih dari 10 bintang ini satu per satu, dan akhirnya menemukan lokasi Zhou Boyan dan Wu Chi. Saat dia berbicara, Dan Xing Star Master membalik pergelangan tangannya dan mengarahkan pena di tangannya. Seolah-olah lukisan pemandangan percikan tinta terbuka dalam sekejap, dan kekuatan bintang tiba-tiba menyelimuti bintang terdekat. Lukisan pena dan tinta, pemandangan alam buatan tangan. Hal terkuat dari painting Star Master adalah kemampuan persepsi jiwa. Dengan sekali pandang, segala sesuatu dapat dilihat secara sekilas, dan setiap detail terlihat. Ren Ying dan Peri Qing Yao memberikan aura Zhou Boyan, sehingga akan lebih mudah bagi Dan Xing Star Master untuk menemukannya. Tentu saja, menjelajahi satu bintang dalam satu waktu bukanlah hal yang mudah bahkan bagi seorang Master bintang. Bahkan dengan kekuatan Lord Dan Xing, dia hanya bisa menyelidikinya sekali sehari. Namun, meski begitu, hanya butuh waktu paling lama setengah bulan untuk menjelajahi belasan bintang tersebut. Bagi Yao Chi dan Wu Chi saat ini, waktu ini hanyalah sekejap mata. Titik-titik. Faktanya, Wu Chi sudah menyadarinya tidak lama setelah Dan Xing Star Master tiba. Meski bersembunyi di bintang ini, nyatanya Wu Chi telah memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Master bintang Dan Xing tidak bisa menyembunyikan pergerakan seluruh bintang dari Wu Chi. Sekarang hanya ada lima bintang antara bintang Lord Dan Xing dan bintang tempat Wu Chi bersembunyi. Dengan kata lain, paling lama dalam lima hari, Star Master Dan Xing akan dapat menemukan Zhou Boyan. Lima hari, ini waktu yang sangat singkat. Terlebih lagi, yang paling penting adalah sekarang para Master Yao Chi telah memblokir bidang bintang ini. Bahkan jika Wu Chi ingin pergi diam-diam bersama Zhou Boyan, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. bertindak gegabu hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Jika bukan karena si Junying, Wu Chi tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mengambil tindakan paksa untuk mengalihkan perhatian Star Lord Dan Xing sehingga Zhou Boyan dapat melarikan diri terlebih dahulu. Belum lagi apakah Zhou Boyan bisa pergi di bawah blokade Yao Chi, menghadapi bahaya Dan Xing Star Lord saja sudah berakibat fatal. Meskipun Wu Chi sekarang yakin bahwa dia dapat mengalahkan semua orang kuat di alam penguasa surgawi, dia masih tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melarikan diri saat menghadapi penguasa bintang. Namun, sekarang Wu Chi telah menerima balasan dari si Junying, dia secara alami jauh lebih santai. Waktu berlalu dengan lambat, dan lima hari berlalu dalam sekejap mata. Tepat ketika pikiran Star Master Dan Xing tertuju pada bintang tempat Wu Chi berada, si Junying akhirnya tiba. Melangkah ke dalam kamar, mata si Junying langsung tertuju pada Zhou Boyan. Dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki Zhou Boyan, tapi itu membuat Yao Chi sangat melelahkan, tapi itu juga membuatnya sedikit penasaran. Zhou Boyan membungkuh sedikit dan membungkuh pada si Junying. Si Junying tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dari Zhou Boyan, tetapi sikap Zhou Boyan saat ini saja membuat si Junying diam-diam memujinya. Meskipun dia sedikit bias terhadap Yuan Ziyi, dia harus mengakui bahwa wanita seperti itu memang layak untuk dikagumi. Namun, pandangan si Junying tidak tertuju pada Zhou Boyan. Sebaliknya, dia menoleh ke Wu Chi dan bertanya dengan lembut, karena saya di sini, apapun pilihan yang Anda buat, saya akan membawa Anda pergi. Saya masih ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah memikirkannya dengan jelas? Si Junying mengatakan ini dengan sangat serius, karena dia benar-benar berpikir demikian saat ini. Tidak peduli apa yang dipilih Wu Chi, dia akan membawa pergi Wu Chi dan Zhou Boyan, bukan untuk mengancam Wu Chi agar membuat pilihan tertentu. Poin ini mungkin tampak sepele, namun nyatanya, ini sangat penting bagi si Junying. Ini juga merupakan sikapnya terhadap Wu Chi selama ini. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memandu pilihan Wu Chi, tetapi tidak akan memaksa Wu Chi untuk membuat pilihan. Menatap mata. Si Junying, Wu Chi terlihat sangat tenang, selalu ada beberapa tanggung jawab yang harus saya tanggung. Anda benar, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Jadi, saya menyetujui lamaran Anda sebelumnya. Alisnya tiba-tiba melebar, dan senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah si Junying. Meskipun dia sudah membuat asumsi sebelum datang, ketika Wu Chi sendiri yang mengucapkan kata-kata ini, dia masih merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Oke, tidak perlu kata-kata tambahan, kata baik ini sudah cukup untuk menjelaskan kebahagiaan si Junying saat ini. Pada saat yang sama, si Junying dan Wu Chi merasakan pada saat yang sama bahwa pikiran spiritual Star-Lord dan Xing telah mendarat di bintang paling lama dalam hitungan detik, mereka akan dapat mendeteksi kelainan di sini. Jika Anda ingin pergi, sekarang adalah kesempatan terbaik. Namun, si Junying tetap rela pergi seperti ini. Mengangkat alisnya sedikit, si Junying berkata dengan lembut, Tuan bintang dan Xing ini telah disukai oleh Yao Chi di masa lalu, dan sekarang dia pasti akan berdiri di sisi Yao Chi karena kita ditakdirkan untuk menjadi musuh Yao Chi. Kita kebetulan saja bas media dulu hari ini, ini bisa dianggap sebagai kemunduran serius bagi semangat Yao Chi. Setelah mendengar kata-kata si Junying, baik Zhou Boyan maupun Wu Chi merasa sedikit tersentuh. Menghabisi Tuan bintang dan Xing, itu bukanlah orang kecil, tapi keberadaan Star Lord Realm yang sebenarnya. Melihat seluruh dunia, dia adalah orang yang sangat kuat. Jika si Junying lebih unggul dari bintang Cakrawala, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, jelas bahwa baik dia maupun dan Xing Star Master tidak berada di atas bintang aslinya, tetapi si Junying berani menghabisi dan Xing Star Lord kepercayaan diri dan keberanian. Seolah-olah dia bisa melihat sekilas pikiran Wu Chi dan Zhou Boyan, si Junying menjelaskan dengan santai, dengan kaligrafi dan lukisan sebagai titik awal, kekuatan tempur seseorang tidak kuat. Terlebih lagi bahkan memurnikan hati sang bintang membutuhkan bantuan Yao Chi, sungguh sia-sia, bahkan jika kamu menjadi Master Bintang, kamu tetap saja sia-sia. Tanda seru, kata-kata seperti itu, yang keluar dari mulut si Junying, tampak begitu alami bahkan Wu Chi pun tidak bisa menahan cemberutnya. Dia selalu tahu bahwa si Junying sangat licik dan memiliki rencana jangka panjang, yang membuat orang bergidik. Namun nyatanya, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan si Junying. Bagaimanapun, ketika Wu Chi pertama kali bertemu si Junying, si Junying hanyalah Tianjun, dan dia ditekan di dunia penjara yang gelap. Bahkan ketika dia kemudian memasuki ranah Star Lord, Wu Chi tidak merasakan banyak hal. Sekarang, Wu Chi benar-benar melihat sisi kuat si Junying lagi. Di masa lalu, ketika dia berada di alam Dewa Surgawi, dia bertarung ke segala arah, bertarung melawan orang-orang kuat dari alam ib beberapa kali, dan bahkan mampu menekan tuan dari Raja Ibel Naga Hitam tidak pernah takut berkelahi. Terlebih lagi, setelah tertindas di dunia penjara gelap selama puluhan ribu tahun, latar belakang si Junying jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Bahkan jika dia sekuat penguasa bintang kegelapan, setelah mengetahui bahwa si Junying telah melangkah kerana penguasa bintang, dia tidak mau memprovokasi dia lagi, yang cukup untuk membuktikan kekuatan si Junying. Saat pemikiran ini terlintas di benak Wu Chi, si Junying telah bangkit dari langit, dan aura menakutkan menyapu seluruh dunia, menghancurkan kehendak ilahi Lord Danxing. Wei Danxing, setelah bertahun-tahun, kamu sekarang telah melangkah ke alam Star-Lord, tapi kamu masih seekor guk-guk ratus surga. Kamu benar-benar belum membuat kemajuan sama sekali. Si Junying tiba-tiba mencibir. Pikiran ilahi yang baru saja menembus bintang tiba-tiba runtuh dengan teriakan si Junying. Dalam sekejap, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di mata Tuan Danxing. Hanya dengan sekali pandang, dia mengenali si Junying. Namun justru karena itulah dia menjadi semakin ketakutan, dan wajahnya masih sedikit pucat saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa membantu ratu menangkap Wu Chi akan memancing bintang jahat seperti Chen Junying. Si Junying, kamu dan aku tidak berkonflik satu sama lain, mengapa kamu menghinaku seperti ini? Bagaimanapun, Danxing Star Master adalah eksistensi alam master bintang, meskipun dia sedikit takut di dalam hatinya, dia masih mengatakannya menolak untuk menyerah. Orang bilang memukul guk-guk tergantung pemiliknya, tapi sayangnya, aku tidak pernah menyukai majikanmu memukuli guk-guknya secara alami hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dengan sendewa jijik di sudut mulutnya, si Junying berkata, dengan tenang, orang bodoh sepertimu benar-benar berani terlibat dalam hal ini. Kamu benar-benar tidak sabar aku sudah tidak bertemu denganmu selama puluhan ribu tahun. Aku khawatir kamu sudah melupakan metodeku, berbicara, telapak tangan si Junying tiba-tiba terulur dan berubah menjadi tangan raksasa yang mengangkat langit, langsung menamparkan ke arah lokasi Danxing Star Master. Si Junying, jangan terlalu sering menindas orang lain. Dihina oleh si Junying, Master bintang Danxing tiba-tiba menjadi sangat marah dan mengumpat dengan marah. Saat berbicara, ujung pena di tangannya tiba-tiba berbunyi klik, dan di antara napasnya, itu seperti lukisan pemandangan percikan tinta yang tiba-tiba terbuka dan berguling ke arah si Junying. Lukisan dengan pena dan tinta. Bagi Star Master Danxing, pena di tangannya adalah cara terkuat. Ujung-ujung pena sepertinya diselimuti oleh dunia yang mandiri. Jika itu adalah Wu-Chi, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat memblokir sendewa ujung pena dan Xing-sing. Sayangnya, orang yang harus dihadapi Danxing Star Master sekarang adalah si Junying. Tanpa berkedip, si Junying tiba-tiba mengangkat tangannya yang besar dan mengambil foto lukisan pemandangan percikan tinta. Pencapai bintang Di masa lalu, ketika si Junying berada di alam penguasa surgawi, pemetik bintang adalah kekuatan magisnya yang paling kuat. Sekarang dia telah memasuki alam penguasa bintang, kekuatan pemetik bintang bahkan lebih luar biasa. Rai bintang hanya dengan satu tangan. Sekarang si Junying bekerja dengan seluruh kekuatannya, tangan yang mengangkat langit itu sepertinya benar-benar dapat memetik bintang. Ledakan, telapak tangan besar itu tiba-tiba bertabrakan dengan lukisan pemandangan cipratan tinta. Hampir seketika, lukisan pemandangan cipratan tinta itu terkoyak oleh telapak tangan tersebut. Dalam sekejap, Star Master dan Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan kasar. Setelah si Junying memasuki alam Star-Lord, dia hampir tidak pernah meninggalkan bintang Chang Kiong lagi, dan tentu saja dia tidak bertarung dengan siapapun. Baru kemudian dia berpikir bahwa Dan Xing Star-Lord memiliki sedikit keberuntungan di dalam hatinya. Bagaimanapun, semua orang adalah orang kuat di alam Star-Lord. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka mungkin tidak bisa dikalahkan, bukan? Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dengan satu pukulan, semangat lanskap percikan tintanya akan langsung dipatahkan oleh si Junying dengan begitu arogan. Dalam sekejap, Star Master dan Xing tiba-tiba berniat mundur. Dia datang ke sini untuk menghadapi Wu Qi, tapi dia tidak berniat melawan si Junying. Terlebih lagi, pukulan ini sekarang membuatnya benar-benar jelas. Seiring berjalannya waktu, meski kekuatan kedua belah pihak semakin membaik, nyatanya kesenjangan antara dirinya dan si Junying hanya akan semakin lebar. Kini, ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memperjuangkan hidupnya jika ia tidak hanya berada di atas bintang takdirnya. Melarikan diri, dengan sedikit niat menghabisi di matanya, si Junying berkata dengan sungguh-sungguh, di depanku, menurutmu apakah orang buangan sepertimu memiliki kualifikasi untuk melarikan diri? Bintang, di antara mereka, si Junying secara alami tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi tanpa restu dari bintang kelahirannya, kekuatan yang dapat diberikan oleh orang seperti Dan Xing Star Master sebenarnya tidak lebih kuat dari Tianjun. Seperti yang dikatakan si Junying kepada Wu Chi sebelumnya, bahkan memurnikan hati bintang pun membutuhkan bantuan Yao Chi. Di atas bintang kelahiran, Anda mungkin dapat memamerkan kekuatan Anda dengan bantuan kekuatan bintang, tetapi begitu Anda meninggalkan bintang kelahiran, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Begitu dia mengangkat tangannya, tangan raksasa yang mengangkat langit mengejarnya lagi dan menamparkan Dan Xing Star Master dengan keras. Adegan ini juga membuat Ren Ying dan Peri Qing Yao terlihat bodoh. Siapa sangka keberadaan seorang Master Bintang yang bermartabat akan ditampar seperti bola di depan si Junying, dan hampir tidak ada kemampuan untuk melawan. Mereka sendiri adalah penguasa alam penguasa surgawi. Jika mereka terus berlatih, mereka bahkan mungkin melangkah ke alam penguasa bintang. Secara alami, mereka akan merasakan betapa menakutkannya si Jun sekarang. Rai bintang hanya dengan satu tangan. Mereka telah mendengar betapa menakjubkannya mantan penguasa surgawi si Junying yang terkenal. Ketika si Junying melanggar aturan surga, pengadilan surgawi mengirim beberapa penguasa surgawi untuk mengejarnya, tetapi dia malah dibasmi satu persatu oleh si Junying, yang membuat marah penguasa bintang kegelapan dan mengambil tindakan secara pribadi untuk menekan si Junying di alam penjara kegelapan. Namun bahkan saat menghadapi penguasa bintang kegelapan, si Junying mampu lolos dari kematian dan melarikan diri ke alam bawah, sehingga penguasa bintang kegelapan hanya bisa menekannya alih-alih menghabisinya. Sekarang, si Jun harus melangkah ke ranah Star Lord, dan begitu dia mengambil tindakan, dia akan mengejutkan dunia lagi. Star Richard dilahirkan kembali, dan sekali lagi menjadi terkenal di dunia dalam satu pertempuran. Tidak, si Junying, aku menyerah lepaskan aku, apapun syaratnya. Setelah dibombardir oleh Star Pickers terus-menerus, dan Xing Star Master akhirnya merasakan ancaman kematian, dan tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Dalam hal ini, meskipun Anda harus membayar sejumlah harga, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Sayangnya, si Junying jelas tidak berniat memberinya kesempatan ini. Kali ini, si Junying berniat membiarkan Wu Chi melihat kekuatannya, dia bertanya kepada Wu Chi apakah dia sudah memikirkannya sebelumnya, karena dia perlu memutuskan bagaimana menghadapinya berdasarkan pilihan Wu Chi. Jika Wu Chi hanya ingin melarikan diri bersama Zhou Boyan, maka dia secara alami tidak akan menyerang Master Bintang dan Xing, dia hanya akan merobek langit berbintang dan melarikan diri secara langsung. Tapi sekarang Wu Chi telah membuat pilihannya, dia harus sangat melemahkan semangat Yao Chi, dan juga menggunakan pertempuran untuk memberi tahu semua orang dengan jelas bahwa dia, si Junying telah kembali. Ketika Star Lord dan Xing ditekan dan dipukuli, Ren Ying dan yang lainnya telah mengirimkan panggilan bantuan. Sekarang ada Master dari surga yang bergegas ke sini, tetapi bahkan mereka yang berada di alam Star Lord menginginkannya setidaknya setengah seperempat jam untuk tiba. Tapi yang jelas, dan Xing Star Master saat ini tidak bisa lagi mempertahankannya selama itu. Setiap kali dia terkena tangan penangkap bintang, dia akan terkena pukulan keras. Dunia kecilnya rusak parah, dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Sejak si Junying bergerak, paling banyak hanya dalam setengah cangkir teh, Star Lord dan Xing hancur berkeping-keping di dunia kecil, dan jiwanya hancur total. Di bidang bintang ini, semua orang kuat di sekitar bintang merasakannya, dan bahkan menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Kejutannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pria kuat di alam Raja Bintang dipukuli sampai mati begitu saja, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri kembali ke bintang kelahirannya. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menghabisi Master Bintang dan Xing, dan mata si Junying kembali tertuju pada Ren Ying dan Peri King Yao. Sekilas saja sudah membuat hati mereka merinding, seperti duri di punggung mereka, menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Bagaimana cara menghadapi orang-orang di Yao Chi ini? Pertanyaan ini tentu saja ditanyakan kepada Wu Chi. Setelah menghabisi Master Bintang dan Xing, Wu Chi juga terbang ke langit berbintang bersama Zhou Boyan, dan sekarang dia melihat Peri King Yao dan yang lainnya dari kejauhan. Meskipun dia ingin menghabisi mereka semua, dia hanya merasakan tangan Zhou Boyan yang sedikit gemetar. Wu Chi menghela nafas pelan di dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan tenang, mereka hanyalah orang-orang kecil, jadi aku tidak akan mengganggu Xing untuk mengambil inisiatif, suatu hari nanti jika kita bertemu lagi, aku akan mengambil nyawa mereka dengan tanganku sendiri. Kata-kata ini diucapkan dengan sedikit penghinaan dan peringatan keras, tapi sekarang dan Xing Star Master sudah mati, bagaimana mungkin Ren Ying dan yang lainnya berani mengatakan tidak. Mengangguk sedikit, si Junying menatap ke arah Ren Ying dan yang lainnya lagi, dan berkata dengan ringan, kembalilah dan beritahu Ratu Surga bahwa aku akan mengambil alih dendam antara Wu Chi dan Yao Chi untuknya. Jika Ratu Surga tidak puas, kamu bisa datang ke Chang Kiong Xing Ku. Aku menunggunya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, si Junying membalik pergelangan tangannya dan menggunakan tangannya yang memetik bintang untuk merobek langit berbintang, membawa Wu Chi dan Zhou Boyan bersamanya dan menghilang ke langit berbintang. Baru setelah si Junying benar-benar menghilang, ketegangan hati Ren Ying dan Peri Qing Yao akhirnya menjadi rileks, seluruh tubuh mereka tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air, sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Hanya mereka yang pernah mengalaminya secara pribadi yang dapat memahami tekanan mengerikan yang akan ditimbulkan oleh menghadapi Star Lord yang begitu menakutkan. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, hidup dan mati mereka hanyalah masalah pemikiran si Junying. Setelah hampir setengah batang dupa, seorang pria kuat dari alam Star Lord datang merobek langit berbintang, tetapi pada saat ini, tidak ada waktu untuk mengejarnya. Adapun pergi ke bintang Cakrawala untuk mendapatkan pengakuan dengan kekuatan yang ditunjukkan si Junying sekarang, begitu dia kembali ke bintang kelahirannya, bahkan orang kuat di alam Raja Bintang tidak akan berani mengejarnya dengan mudah. Titik-titik, berita itu menyebar dengan cepat seolah-olah mempunyai sayap. Hanya dalam setengah hari, si Junying mengambil tindakan lagi, dan berita pembunuhan Star Master dan Xing menyebar ke seluruh dunia. Pertempuran ini tiba-tiba membuat banyak orang teringat pada si Junying, penguasa surgawi yang terkenal di seluruh dunia di masa lalu. Dalam situasi di mana perang antara makhluk abadi dan iblakan segera dimulai, si Junying mengambil tindakan yang kuat dan berdiri dengan jelas di pihak Wu Chi, bahkan dengan mengorbankan menjadi musuh Yao Chi. Tak perlu dikatakan lagi, menghabisi secara paksa Master Bintang dan Xing dan membawa Wu Chi dan Zhou Boyan ke Bintang Changkiong adalah tamparan di wajah dari si Junying ke Yao Chi. Si Junying tetaplah si Junying yang sulit diatur, tapi kekuatannya jelas lebih kuat. Menghadapi tamparan ini, bagaimana seharusnya tanggapan Yao Chi? Pertanyaan ini sepertinya diajukan kehadapan Yao Chi dalam sekejap. Bang, dia memecahkan cangkir teh hingga berkeping-keping. Melihat Ren Ying dan Periking Yao yang berlutut di depannya, wajah ratu sangat jelek, tapi tidak diragukan lagi ada aura jahat di tubuhnya, jadi dia membuat keduanya dari mereka bergandengan tangan. Saya bahkan tidak berani mengangkatnya. Si Junying apa yang ingin dia lakukan? Adu panco denganku, siapa dia yang layak menjadi musuhku? Pada hari-hari biasa, dengan martabat ratu surga, si Junying tentu saja tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan ratu surga dan Yao Chi. Kami adalah musuh, tapi sekarang pertempuran antara makhluk abadi dan iblakan segera dimulai, dan situasinya sudah sangat tegang. Si Junying berani menamparkan wajah Yao Chi seperti ini, yang jelas berarti dia sama sekali tidak peduli dengan reaksi ratu. Terlebih lagi, yang paling membuat ratu marah adalah dia sebenarnya merasa tidak berdaya saat ini. Awalnya, akan lebih mudah bagi Raja Bintang Kegelapan untuk maju ke depan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Namun, karena perjalanan Lord Gulan sebelumnya ke alam ibl untuk memburu Wu Chi, Putri Changning secara pribadi datang ke alam Bintang Kegelapan dan mengalahkan penguasa Bintang Kegelapan di bintang kelahirannya dengan Yao Chi. Setelah itu, Putri Changning berkuasa dan menjadi lebih berkuasa. Meskipun dia dihukum karena memaksa Wu Chi untuk disalahkan, pengaruhnya masih ada. Jika tidak, jika kita ingin memburu Wu Chi, mengapa dia meminta Star Master dan Xing untuk mengambil tindakan. Kini keributan seperti itu membuat ratu benar-benar sadar kalau pengaruhnya memang sudah jauh dari Putri Changning. Jika Yao Chi tidak bisa mendapatkan kembali wajah ini dari si Junying kali ini, saya khawatir pengaruh Yao Chi akan semakin rendah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi dalam keadaan apapun. Terlebih lagi, dia tahu betapa pentingnya Zhou Boyan daripada orang lain. Hanya dengan merebut kembali Zhou Boyan terlebih dahulu dan membiarkannya menghidupkan kembali jiwa pedang, dia dapat menemukan pedang paling jahat di zaman kuno dan mengandalkan rahasia Yao Chi untuk menghidupkan kembali pedang paling jahat di zaman kuno, kali, untuk sepenuhnya membalikkan penurunan tersebut. Dalam pertempuran ini, dia tidak punya pilihan. Bahkan bagaimanapun caranya, dia harus mengalahkan si Junying dan membawa Zhou Boyan kembali ke Yao Chi. Memikirkan hal ini, mata ratu tiba-tiba menunjukkan niat menghabisi yang dingin. Publikasikan ini kepada saya, dan dalam tiga bulan, saya secara pribadi akan mengunjungi Chang Kiong Sing. Titik-titik, berita itu keluar dari Yao Chi dan segera menyebar ke Dark Star Territory. Setelah mendengar berita itu, bahkan Raja Bintang Kegelapan pun tidak bisa menahan diri untuk tetap diam sejenak. Meskipun dia pernah mengasingkan hubungan dengan Yao Chi sebelumnya, dia tidak pernah memutuskan kontak sama sekali. Sekarang Ratu Surga telah menyebarkan berita seperti itu, dia memaksanya untuk mengungkapkan pendiriannya. Dengan martabat Ratu Surga, bahkan jika dia datang ke bintang Chang Kiong secara langsung, dia pasti tidak akan bisa menyerang si Junying secara pribadi. Kehadirannya hanya untuk memaksa Master Bintang dari garis keturunan Yao Chi untuk menyerang dan menghabisi si Junying atas namanya. Jika ini terjadi, jika Anda tidak melapor, itu sama saja dengan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Yao Chi. Itu hanya Wu Chi, tapi sangat menggugah pikiran sehingga Ratu bisa memberantasnya dengan cara apapun. Di masa lalu, dia tidak akan ragu-ragu, tetapi sekarang, memikirkan Putri Chang Ning, Master Bintang Kegelapan mau tidak mau ragu lagi. Jika terakhir kali Putri Chang Ning melangkah ke wilayah Bintang Kegelapan hanyalah sebuah peringatan, maka jika dia bergabung dengannya dalam pertempuran ini dan mengambil tindakan melawan Wu Chi lagi, dia mungkin akan dianggap sebagai musuh bebuyutan oleh Putri Chang Ning. Sekarang perang antara makhluk abadi dan iblakan segera dimulai, apakah pantas berselisih dengan Putri Chang Ning dalam keadaan seperti itu? Titik-titik, Master Bintang Kegelapan bukan satu-satunya yang juga ragu-ragu. Manajemen Yao Chi di masa lalu dinasti telah menciptakan jaringan hubungan yang menakutkan, yang berada di luar imajinasi orang luar. Meskipun Yao Chi telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran selama bertahun-tahun karena kebangkitan Putri Chang Ning, fondasinya tetap ada. Setelah Ratu mengungkapkan sikapnya dengan tegas, semua orang harus menghadapi masalah ini. Ini bukan hanya soal menghabisi si Jun Ning, tapi mungkin juga terkait dengan pilihan antara Ratu Surga dan Putri Chang Ning. Terlebih lagi, dalam situasi ini, siapa yang bisa yakin bahwa tidak ada hubungan antara si Jun Ning dan alam iblis? Jika kita benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir ini akan menjadi awal perang antara makhluk abadi dan iblis. Titik-titik-titik, berita telah menyebar ke alam ibel kali ini ketika penguasa Yao Chi tiba, itu akan menjadi awal dari perang antara makhluk abadi dan iblis. Di bintang langit, si Jun Ning memandang Wu Chi dan berkata dengan tenang. Sejak dia memutuskan untuk menghabisi Star Lord dan Xing, dia sebenarnya telah meramalkan hasil ini. Namun, dia sudah mulai membuat pengaturan mengenai alam iblis, dan sekarang dia hanya memanfaatkan situasi untuk memajukan perang. Bagi si Jun Ning, dia sudah membuat persiapan, jadi tentu saja tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana untuk sepenuhnya jatuh ke alam iblis, kan? Wu Chi bertanya dengan suara yang dalam, sedikit mengernyit. Setelah Anda menggunakan kekuatan alam iblis untuk menandai pengkhianatan Anda terhadap jalan abadi, tidak akan mudah untuk melepaskannya. Jika hanya aku, tentu saja aku harus sepenuhnya jatuh ke alam iblis tapi denganmu di sini, itu akan berbeda. Si Jun Ning memandang Wu Chi dan berkata dengan tenang. Kali ini, kamu memalsukan nama kuil Tian Dao, dan putri Chang Ning bisa menyalahkanmu. Apakah menurutmu mengambil tindakan terhadap Yao Chi akan membuat dia mengubah sikapnya terhadapmu? Sedikit tidak senang, sedikit mengernyit. Ini adalah tanggung jawab. Yang harus saya tanggung. Saya tidak ingin Chang Ning terlibat lagi, dan saya tidak ingin dia menanggung rasa bersalah yang tidak perlu untuk saya. Bisakah kamu terlibat dalam hal-hal ini? Apa yang bisa dia putuskan? Si Jun Ning berkata dengan ringan, sikap putri Chang Ning terhadapmu sudah sangat jelas. Bahkan jika dia tidak mengatakan atau melakukan apapun kali ini menurutmu begitu semua orang di dunia abadi akan apakah kamu tidak akan mempertimbangkan reaksinya? Bukannya kamu ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi karena hubunganmu, dia sudah berada dalam situasi tersebut dan tidak bisa keluar darinya, kata si Jun Ning perlahan sambil menatap Wu Chi dengan serius, jika kamu tidak ingin dia menyalahkanmu. Kamu harus membuat dirimu lebih kuat hanya jika kamu cukup kuat kamu dapat berbicara lebih banyak. Saya pernah berkata bahwa saya tidak bermaksud untuk jatuh ke surga. Mungkin kedua sisi alam iblis, dan kuncinya adalah Anda. Sekarang, pertempuran ini adalah kesempatan kita untuk memanfaatkan situasi setelahnya pertempuran ini. Kami akan membuat bintang langit sepenuhnya independen dari dao abadi dan alam iblis. Keluarlah dan benar-benar menjadi domain Anda sendiri. Hanya dengan ini sebagai fondasi Anda akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan orang lain demi jalan surga. Apakah kamu mengerti? Tiga bulan bukanlah waktu yang lama, namun dalam tiga bulan ini pasti banyak hal yang harus dilakukan, baik itu untuk Wu Chi, Si Jun Ning, atau Yao Chi. Pertama-tama, Wu Chi harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kultifasi Zhou Boyan. Menurut periking Yao dan yang lainnya, begitu Zhou Boyan melangkah ke alam dewa surgawi, ingatannya akan terbangun secara alami. Yang paling penting adalah Zhou Boyan telah mengambil buah kaca berwarna-warni sebelumnya, dan kekuatan obat telah terakumulasi di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak berlatih sama sekali, tingkat kultifasinya secara alami akan meningkat kerana Tianjun di beberapa tahun. Bahkan jika Anda dengan paksa menekannya dan tidak menerobos, saya khawatir hal itu tidak dapat dilakukan. Jika ingin mengatasi masalah ini, pertama-tama Anda harus mencari cara untuk mengetahui apa rahasia yang ada di dalam tubuh Zhou Boyan, atau dengan kata lain menemukan jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Zhou Boyan terlebih dahulu. Menurut spekulasi Wu Chi, Yao Chi ingin Zhou Boyan membangkitkan ingatannya. Faktanya, itu untuk membangkitkan jiwa lain yang telah tertidur di tubuhnya jiwa ini dan menghilangkan masalah di masa depan selamanya. Sayangnya, Wu Chi saat ini tidak pandai dalam hal jiwa. Bahkan jika dia berusaha keras, dia tidak dapat menemukan kelainan apapun pada jiwa Zhou Boyan. Tak mau menyerah, Wu Chi bahkan mendatangi si Junying untuk meminta bantuan, namun sayangnya ia tetap tidak menemukan apapun. Dia keluar dari negeri kekacauan bersamamu, dan untuk bisa menarik begitu banyak perhatian dari Yao Chi pasti merupakan metode yang ditinggalkan oleh kekuatan besar kuno. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk mendeteksinya. Naga hitam di dalam tubuh tiba-tiba berkata, daripada membuat tebakan acak seperti itu, lebih baik mencari cara untuk menemukan jawabannya dari orang-orang di Yao Chi untuk melepaskan bel, kamu harus mengikat belnya. Karena masalah ini bermula dari Yao Chi, saya khawatir solusinya hanya ada di Yao Chi. Mendengar ini, Wu Chi tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit serius. Saya memang sedikit cemas sebelumnya, dan perhatian akan membuat saya bingung. Saya tidak bisa tetap tenang, jadi tentu saja sulit memikirkan solusi yang baik. Saat ini, semakin rumit situasinya, sebenarnya Anda harus tetap tenang. Memikirkan hal ini, Wu Chi segera memaksakan pikiran kacau di benaknya, terima kasih, leluhur, karena telah mengingatkan saya, saya ingat. Jangan khawatir, dilihat dari situasinya saat ini, meskipun dia memiliki khasiat obat buah glasir berwarna-warni, jika dia mau. Butuh setidaknya beberapa tahun untuk menerobos ke Tianjun. Jika saya tidak berlatih, saya tidak bisa menunggu sampai sepuluh tahun kemudian. Minglong kuno menghiburnya dengan lembut. Ia telah menandatangani perjanjian kuno dengan Wu Chi, dan sekarang berhubungan erat dengan Wu Chi. Secara alami, ia harus melakukan segala kemungkinan untuk membantu Wu Chi. Titik-titik-titik, kabar bahwa Yao Chi hendak menyerang, meski si Junying berniat mengendalikannya, tetap menyebar ke Chang Kiong Sing. Untuk sementara waktu, semua praktisi di seluruh bintang Chang Kiong menjadi gugup. Pada hari kerja, dengan bintang cakrawala di belakang mereka, mereka selalu merasa bahwa ini adalah tempat teraman. Tidak ada yang berani mengganggu bintang kelahiran Raja Bintang. Namun kali ini musuh yang harus dihadapi si Junying adalah Yao Chi. Di dunia ini, selama masih ada praktisi, tidak ada orang yang tidak mengenal Yao Chi. Tentu saja, bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi sekarang si Junying telah memblokir seluruh bintang dan menutup susunan teleportasi. Dalam hal ini, berapa banyak orang yang dapat melarikan diri? Terlebih lagi, sebagian besar orang berasal dari berbagai sekte budidaya di Chang Kiong Star. Kehidupan, kematian, kehormatan dan aib seluruh sekte telah lama dikaitkan dengan si Junying, jadi kemana mereka bisa melarikan diri? Di atas puncak pedang, beberapa murid Wu Chi juga mendapat kabar tersebut, tetapi kekuatan mereka terlalu rendah dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Hanya dari berita yang datang dari luar, samar-samar aku juga tahu kalau masalah ini sepertinya ada hubungannya dengan tuanku. Ada rumor di luar bahwa surga telah mengeluarkan perintah untuk memburu Lord Iron Sword Star mungkinkah itu master? Yu Wei bertanya dengan ragu-ragu. Adik perempuan, apakah itu benar atau tidak? Ini bukanlah sesuatu yang harus kita pedulikan. Bagi kami, berlatih dengan tenang adalah hal yang benar. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhao Yuxing memarahi dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ye Ying menyela dari samping, ketika masalah telah mencapai tingkat ini, wajar bagi kami para murid untuk khawatir. Bagaimanapun, masalah ini mungkin melibatkan guru, dan kami secara alami tidak dapat dipisahkan. Apa masalahnya jika kita bisa menyingkirkannya? Jadi bagaimana jika kita tidak bisa menyingkirkannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Xin Yan berkata dengan tidak setuju, guru bertindak sesuai dengan prinsipnya sendiri untuk mematuhi instruksi tuannya di mana? Apakah Anda perlu mempertimbangkan begitu banyak? Tetapi siapa yang dapat yakin bahwa guru benar? Ye Ying tidak dapat menahan diri untuk melanjutkan? Kami hanya berada di bawah arahan guru, murid selama beberapa tahun. Ini hanya waktu. Ye Ying tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksudnya masih diungkapkan. Dalam sekejap, wajah orang lain tiba-tiba berubah menjadi jelek. Adik laki-laki Ye, Apa maksudmu? Apakah kamu menyalahkan tuannya? Zhao Yu Xing mendengus dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Karena terprovokasi, Ye Ying tampak sedikit malu dan dengan enggan membela diri, bukan itu maksudku. Tapi kupikir setidaknya kita harus bertanya pada tuannya dengan jelas tentang masalah ini. Apa yang kita hadapi kali ini bukanlah hal lain. Teman-teman, tapi Yao Chi bahkan jika kamu adalah guru, apakah kamu masih bisa bersaing dengan Yao Chi? Dengan sedikit sarkasme di matanya, Xiao Xinian berkata dengan nada menghina, Guru tidak dapat bersaing dengan Yao Chi, jadi kamu menyesalinya kamu ingin menghianati tuannya. Adik laki-laki Xiao, aku tidak bermaksud begitu. Wajah Ye Ying berubah jelek dan dia membela, tentu saja kami tidak berani menghianati tuan, tetapi sebagai murid, kami selalu bisa bertanya. Mengapa tidak berlebihan jika kami bertanya kepada guru tentang hal itu tanpa alasan? Saudara Ye, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Zhao Yuxing mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Di saat yang sama, suara samar Wuchi terdengar dari jauh, apa yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Tidak ada yang menyangka Wuchi mendengar semua yang mereka katakan sebelumnya. Salam kepada guru. Dalam sekejap, lima orang bersujud secara bersamaan. Perlahan muncul di depan lima orang itu, ekspresi Wuchi sedikit membosankan. Dia melihat kelima murid yang berlutut di tanah, tapi dia tidak bermaksud membuat mereka bangun. Dia hanya menatap Ye Ying dengan ringan, kamu baru saja berkata, kamu ingin tanya saya dengan jelas. Anda bisa bertanya sekarang. Ye Ying tampak sedikit malu, tetapi akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, ada rumor bahwa Anda menghabisi orang-orang Yao Chi sebelumnya, dan sekarang Yao Chi adalah akan tiba. Bintang langit datang untuk membalas dendam murid itu ingin tahu apakah itu benar. Ya, jawab Wuchi dengan tenang tanpa berkedip. Sebuah kata sederhana, namun suasana tiba-tiba menjadi stagnan kembali. Bahkan Ye Ying, saat ini, tidak tahu harus berkata apa. Melihat perlahan kelima orang itu, Wuchi berkata dengan tenang, saya memprovokasi orang-orang di Yao Chi bahkan benar bahwa surga memerintahkan mereka untuk menghabisi mereka. Jadi, ikuti saya, Tuan ini, untuk Anda. Jika Anda mengatakan itu, itu mungkin menyebabkan bencana besar. Wuchi mengangkat alisnya dan melanjutkan, kamu baru berada di bawah sekte saya selama beberapa tahun, dan kamu hanyalah murid terdaftar. Jika ada di antara kamu yang berpikir itu adalah kelakuan buruk tuanku akan membawa masalah padamu, kamu bisa pergi secara alami. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu menjadi sunyi, seolah-olah semua orang dapat didengar dengan jelas. Sekali menjadi guru, tetap menjadi ayah. Murid percaya bahwa apapun yang dilakukan guru, ada prinsip guru. Karena dia telah menjadi murid sekte pedang besi, murid tersebut secara alami akan menjadi anggota sekte pedang besi. Tidak-tidak peduli kemalangan atau berkah, kita akan berbagi suka dan duka. Sujudlah, Xiao Xinian adalah orang pertama yang berbicara. Wuchi cukup terkejut dengan hal ini. Dia ingat ketika dia bertanya kepada Xiao Xinian mengapa dia memegang pedang, Xiao Xinian menjawab bahwa dia tidak tahu. Karakter murid ini seharusnya menjadi yang paling ragu-ragu di hati Wuchi, tetapi dalam kasus ini, orang pertama yang mengungkapkannya, sikapnya adalah Xiao Xinian. Tuan, ini sudah larut, dan saya masih ingin berlatih pedang. Zhang Binyuan bersujud ringan dan berkata dengan tenang. Di antara kelima murid ini, Zhang Binyuan adalah yang paling lugas. Baginya, pertanyaan seperti itu tampaknya membosankan. Sebaliknya, berlatih ilmu pedang lebih praktis. Kalian semua sudah bangun. Wuchi mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Berdiri dan membungkuk sedikit, Zhang Binyuan segera berjalan ke samping dan mulai melatih pedangnya sendiri, seolah-olah masalah ini tidak dapat mempengaruhi dirinya sedikitpun. Tuan, saya ingat Anda bertanya kepada kami mengapa kami memegang pedang? Saya juga ingin tahu, Tuan, mengapa Anda memegang pedang? Diminta menyebutkan hal ini, Wuchi tidak bisa menahan sedikitpun kenangan di matanya. Dia terdiam sejenak, dan kemudian perlahan menjawab, Aku memegang pedang untuk menjunjung hatiku yang sebenarnya. Dua kata ini membuat Yui merasa sedikit tersentuh di dalam hatinya. Jadi, meskipun kamu adalah musuh Yao Chi, kamu tidak akan ragu untuk menjadi musuh surga. Lumayan, Chi juga sama seriusnya. Dia menjawab, Aku ingat aku sudah memberitahumu hari itu bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak dapat disimpulkan oleh peri dan iblis, baik dan jahat jika kamu memiliki pikiran yang lurus, kamu akan menjadi orang yang benar. Yui berkata di awal, karena Wuchi pernah berkata untuk mendukung jalan yang benar dan memegang pedang, biarkan dia lebih memikirkan apa yang benar. Sekarang mungkin hal ini bisa membuatnya melihat sesuatu dengan lebih jelas, bukan? Sambil membungkuk dan membungkuk, Yui menjawab dengan lembut, Jika Anda memiliki pikiran lurus, Anda akan menjadi lurus. Para murid harus mengingat ajaran guru. Guru, Saya tidak begitu mengerti tetapi saya juga memahami bahwa mereka yang memahami keadaan saat ini adalah mereka yang memahami keadaan saat ini. Junji, dibandingkan dengan Yao Chi, kami hanyalah orang-orang kecil. Mengapa guru harus menjadi musuh Yao Chi? Ye Ying terlihat sedikit jelek setelah mendengar perkataan orang lain dan mau tidak mau berbicara lagi. 890 Polo